Masing-masing ranah dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tahap puncak, namun nyatanya pada tahap terakhir tidak perlu berlatih keras, melainkan memahaminya. Sama seperti kata, puncak, itu sudah merupakan level tertinggi di dunia ini, dan tidak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, waktu untuk menerobos dari tahap puncak ke alam berikutnya tidak dibatasi. Jika seseorang dapat segera mengatasi kemacetan dan menemukan cara untuk menerobos, mereka dapat menerobos kapan saja. Namun bagi sebagian besar guru surgawi, waktu untuk berlatih di level terakhir bahkan lebih lama daripada tiga level pertama. Pemahaman murni jauh lebih sulit daripada kombinasi pemahaman dan kerja keras. Bahkan bagi Luan, jarang sekali dia mempersingkat waktu di level terakhir. Tetapi pada saat ini, aura Liu Yi berubah, yang membuktikan lebih dari segalanya bahwa dia telah menyentuh hambatan. Bisakah kamu terus menerobos? Luan sangat bersemangat sehingga dia tidak punya waktu untuk memberi selamat kepada Liu Yi dan langsung bertanya. Melihat ekspresi gembira suaminya, Liu Yi memperlihatkan senyuman yang indah dan berkata, Ya, saya merasa bisa terus menerobos, tapi saya terlalu lelah untuk melanjutkan. Iya, Liu Yi menerobos dari tahap akhir ke tahap puncak, dan proses terobosan tersebut menghabiskan banyak energi. Selain itu, setelah kekuatannya meningkat, dia perlu menambah lebih banyak energi. Sekarang, Liu Yi berada dalam kondisi yang sangat kosong, dan kekuatannya tidak cukup untuk mendukung terobosan ke tingkat ke sembilan. Langkah ini sangat sulit dan juga sangat penting. Dari alam biasa ke alam surgawi, bisa digambarkan seperti mencapai langit dalam satu langkah. Untuk terobosan ini, yang terbaik adalah berhasil dalam satu kali kejadian, dan tidak gagal lagi. Tidak perlu terburu-buru, Luan dengan cepat berkata, pulihkan dengan baik dan beradaptasi dengan kekuatanmu saat ini sebelum menerobos. Karena Anda sudah mencapai langkah ini, tidak perlu terburu-buru. Rasakan perlahan dan coba tingkatkan pemahaman Anda. Oke, Liu Yi berkata sambil tersenyum. Liu Yi memang sangat senang. Dia selalu berpikir bahwa dia akan bertahan di puncak level ke-8 untuk waktu yang lama dan menjadi bingung. Lagi pula, bahkan si cantik yang sudah lama stagnan setelah menerima warisan, apalagi dia, yang bakat kultifasinya tidak sebaik si si cantik yang. Namun kenyataan di hadapannya membuatnya sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka akan sesukses itu. Terima kasih Nyonya, Liu Yi berkata dari lubuk hatinya, saya bisa seperti ini karena warisan yang diberikan Nyonya kepada saya. Mendengar perkataan Liu Yi, para wanita itu tidak menganggap Liu Yi berlebihan. Sebaliknya, mereka iri pada Liu Yi. Mereka semua berharap warisan yang mereka terima dianugerahkan oleh Nyonya. Liu Yi tidak banyak berkultifasi kecuali dua bulan terakhir, tetapi kecepatan peningkatannya adalah yang tercepat. Bahkan Luan tidak secepat Liu Yi. Yang paling penting adalah langkah terakhirnya pun begitu cepat, yang membuat mereka iri. Kamu baru saja keluar dari pengasingan, cepat istirahat sebentar. Luan melihat keringat harum di wajah Liu Yi dan berkata dengan sakit hati. Tidak perlu terburu-buru, kata Liu Yi sambil tersenyum. Ini hanya terobosan di level, bukan terobosan di dunia nyata, jadi tidak terlalu melelahkan. Saya telah mengasingkan diri selama 10 hari. Saya juga ingin tahu apa yang terjadi. Luan benar-benar ingin membiarkan Liu Yi beristirahat, tetapi setelah mendengar kata-kata Liu Yi, dia hanya setuju. Meskipun dia kuat dalam beberapa masalah, dia bersedia menghormati pendapat istrinya tentang sebagian besar masalah. Karena dia yakin bahwa terobosan level tidak memakan banyak waktu, dia mengangguk setuju. Mereka tidak pergi ke pavilion pusat, tetapi duduk di kamar pribadi di pavilion pribadi ini. Apa yang terjadi dalam 10 hari itu terbatas. Namun, ketika Liu Yi dan Yangmu memberitahunya tentang lamaran sekte tersebut dan Li Tang baru-baru ini, Liu Yi tenggelam dalam pikirannya. Masalah Li Tang adalah sesuatu yang bisa diputuskan sendiri oleh Luan. Adapun kekurangan sumber daya sekte, apalagi persatuan es dan api masih memiliki beberapa bahan, tidak peduli seberapa melimpahnya, mereka tidak dapat membaginya untuk mendukung 28 sekte. Beberapa sekte menyarankan agar kami pergi ke laut untuk mencari sumber daya, kata Liu Lan. Mereka berpikir bahwa bergerak di darat berbahaya. Laut juga memiliki sumber daya yang melimpah. Jika kita pergi ke sana untuk merampok sumber daya, tidak akan ada yang tahu. Bahkan jika kita ditemukan, kita tidak akan mengungkap jejak union. Liu Yi sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia langsung menolak, tidak. Liu Lan bingung. Dia bertanya, mengapa? Meskipun laut memiliki banyak sumber daya, jumlah binatang aneh jauh lebih banyak daripada delapan benua kuno. Liu Yi berkata, selama kita bisa menemukan wilayah dengan sumber daya yang melimpah, binatang aneh di laut juga bisa menemukannya. Mereka bisa menetap di sana. Semakin banyak wilayahnya, semakin kuat binatang aneh yang menjaganya. Jika kita pergi ke sana untuk merampoknya, itu akan berbahaya. Tetapi, jika uni bergerak bersama-sama, bahkan ras-ras terkemuka di laut selatan jauh pun tidak akan menjadi lawan mereka. Apalagi mereka tidak menyarankan pergi ke laut selatan jauh. Mereka akan pergi ke wilayah laut lain, yang tidak terlalu berbahaya, kata Liu Lan. Itu benar, tapi musuh kita akan bertambah. Liu Yi berkata dengan serius. Di antara binatang aneh yang datang ke benua itu, banyak dari mereka adalah makhluk laut. Namun, mereka tidak cocok untuk hidup di darat. Oleh karena itu, mereka semua kembali ke laut. Di laut, sebagian besar makhluk laut tidak datang ke benua. Sekali kita membunuh dan merampok mereka di laut, itu berarti kita telah menyinggung semua ras lainnya. Dalam jangka pendek, persatuan sekte akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Namun dalam jangka panjang, kita akan kehilangan semua teman kita. Kita akan menjadi musuh bersama dari semua binatang aneh. Terlebih lagi, kita harus menyatukan semua monster aneh yang kuat untuk bergabung dalam perang di galaksi. Jika kita menyakiti mereka sekarang, kita akan menyakiti diri kita sendiri di masa depan. Itu tidak baik untuk perang. Mendengarkan analisis Liu Yi, semua orang terdiam. Seperti yang dikatakan Liu Yi, dalam jangka panjang, tindakan ini akan menghancurkan serikat pekerja di masa depan. Rasanya seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Liu Lan sedikit ragu-ragu. Akhir-akhir ini masyarakat membicarakan hal ini dalam rapat. Mereka ingin kami memberikan saran. Saya sudah menundanya, tapi saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Mungkin mereka tidak akan bisa menahan diri dan memberikan suara dalam beberapa hari. Liu Yi mengerutkan kening. Masalah ini sulit. Di matanya, ini bukan waktu yang tepat untuk menghadapi binatang aneh di benua itu. Luan dan Yao belum dewasa. Dia tidak ingin memulai perang lebih awal. Aku akan pergi ke pertemuan besok. Liu Yi menarik nafas ringan dan berkata, serahkan masalah ini padaku. Liu Lan menghela nafas lega. Masalah ini telah memberinya banyak tekanan beberapa hari ini. Dia segera menganggup dan berkata, Oke. Semua orang terus membicarakan apa yang terjadi selama 10 hari terakhir. Tentu saja, yang terpenting adalah situasi Luan di dunia bawah tanah. Luan tidak berbohong kepada keluarganya. Dia memberi tahu mereka tentang energi kematian yang kuat yang dia temui di dunia bawah tanah. Ketujuh gadis itu sangat khawatir. Mereka tidak ingin Luan tinggal di tempat yang energi kematiannya begitu kuat, terutama Yao Yao. Sebagai seorang sengoku, dia secara alami ditolak oleh energi kematian. Jangan khawatir. Setidaknya, aku tidak akan pergi ke sana untuk sementara waktu. Luan berjanji. Saya tidak cukup kuat. Bahkan jika saya pergi ke sana lagi, saya tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Tidak ada artinya. Saya akan tetap fokus menyelamatkan orang. Mendengar perkataan Luan, ketujuh gadis itu sedikit lega. Setelah mengobrol sebentar, Luan meminta Liu Yi istirahat. Dia harus melakukan sesuatu dan tidak bisa membuang waktu. Dia mengaktifkan susunan teleportasi dan pergi. Sekte Hujan Berkabut, Delapan Benua Kuno Di samping kolam miring Bima Sakti, di luar pintu depan halaman, susunan teleportasi biru tiba-tiba menyala. Wanita yang sedang berkultivasi di ruangan itu terkejut. Orang yang keluar dari susunan teleportasi tidak lain adalah Luan. Saat Luan keluar, sesosok tubuh sudah berdiri di depannya. Itu adalah Master Sekte Misty Rain, Li Tang. Sekte Master Li, Luan menangkupkan tangannya dan menyapa dengan sopan. Meskipun dia memanggilnya Nona Tang secara pribadi, ini adalah Misty Rain Sek. Kesempatan yang berbeda memiliki etiket yang berbeda. Union Master Lu, kamu akhirnya sampai di sini. Ketika Li Tang melihat Luan, dia senang dan lega. Suaranya dipenuhi kegembiraan tapi juga sedikit keluhan. Dia berkata, Sepertinya jika saya tidak mengirim seseorang untuk mendesak Anda, Union Master Lu akan melupakan masalah ini. Luan tersenyum canggung dan berkata dengan nada meminta maaf, Memang benar aku tidak ingat. Melihat ekspresi dan nada bersalah Luan, Li Tang merasa cemas tetapi tidak menyalahkannya. Dia sangat senang Luan bisa datang. Dia berkata, karena Union Master Lu ada di sini, bisakah kamu mengajariku hari ini? Tentu saja, aku di sini untuk ini, kata Luan. Sekte Master Li, ayo pergi. Baiklah. Setelah berbicara, Luan mengaktifkan susunan teleportasi lagi dan meninggalkan Sekte Hujan berkabut bersama Li Tang. Tiga ribu dua. Di dataran delapan benua kuno. Arai teleportasi menyala, dan mereka berdua berjalan keluar, menginjak rumput. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat mereka merasa sangat sejuk. Saat itu sudah larut malam, dan suhu musim gugur sangat nyaman. Bahkan gemerisik rumputan yang tertiup angin pun terasa menyejukkan telinga. Di tengah angin sepoi-sepoi, Li Tang berbalik dan memandang Luan, bertanya dengan lembut, Tuan muda Lu, kemana saja kamu begitu lama? Luan sedikit terkejut dan berkata, ini ada hubungannya dengan kultivasi. Maksud Luan jelas, segala sesuatu yang berhubungan dengan kultivasi adalah rahasia dan tidak dapat diungkapkan kepada dunia luar. Melihat Li Tang, Luan tidak ingin membuang waktu, jadi dia bertanya, bagaimana kultivasi nona Li sebulan terakhir. Saya sudah bisa merasakan ruang di sebagian besar lingkungan, Li Tang tersenyum dan berkata, saya bisa melakukannya dalam keadaan normal. Luan mengangguk, seperti yang dia duga, dia memang bisa melanjutkan sekarang. Kalau begitu, saya akan mulai dengan bagian yang sederhana. Luan langsung ke pokok permasalahan, berkata, Nonali, perhatikan dan coba rasakan dengan indera Anda. Mendengar ini, Li Tang segera menenangkan diri dan fokus pada Luan. Luan tidak menunda, langsung mengangkat tangan kirinya. Seketika, ruang di atas telapak tangannya menyala, berubah menjadi biru, dan dengan cepat membentuk kubus sepanjang satu kaki. Kemudian, Luan mengangkat tangan kanannya, dan cahaya dingin menyala. Segera, sepotong kecil deep ice muncul, berukuran sekitar satu inci. Luan dengan lembut mendorong tangan kanannya, dan deep ice segera bergerak menuju kubus di atas tangan kirinya. Itu sangat lambat, dan terlihat jelas oleh guru surgawi tingkat sembilan. Li Tang melihat dan merasakan dengan serius. Di bawah konsentrasinya, es menyentuh sisi kanan kubus biru dan masuk. Namun, es yang masuk ke dalam kubus tidak muncul. Kubus biru itu transparan, dan terlihat jelas dari luar. Tidak hanya itu, kubus yang masuk muncul di sisi lain kubus tersebut. Melihat ini, tubuh halus Li Tang bergetar, dan dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Inilah kekuatan luar angkasa. Luan memandang Li Tang dan menjelaskan, saya menghubungkan dua ruang berbeda. Dengan cara ini, saya dapat mentransfer materi secara langsung. Li Tang segera menarik napas ringan. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, berbeda dari siapapun yang pernah diajar Luan. Li Tang segera menyadari betapa kuatnya kemampuan ini dan bertanya langsung, jika itu masalahnya, bukankah mungkin untuk mentransfer kekuatan dari jarak yang sangat jauh dan menimbulkan efek yang tidak terduga dalam pertempuran. Itu benar, tapi kekuatan luar angkasa di negara bagian ini tidak terlalu kuat. Luan berkata, kubus yang Anda lihat adalah ruang yang dibentuk langsung dan didukung oleh energi spasial saya. Dengan kata lain, ruang ini diisi dengan kekuatan saya dan perlu didukung oleh kekuatan saya untuk bergerak. Namun, di dunia nyata, kekuatan luar angkasa sangatlah lemah. Bahkan teknik kontrol surgawi kita tidak mampu mengendalikan suatu area. Serangan biasa saja bisa menghancurkan dunia nyata, apalagi kekuatan yang kita bentuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Li Tang bingung dan bertanya, bukankah ini berarti energi spasial tidak akan efektif dalam pertempuran? Tentu saja energi spasial akan efektif, tetapi tingkat ini saja tidak cukup. Luan berkata, yang perlu dilakukan Nonali sekarang adalah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menemukan cara terhubung dengan ruang melalui persepsinya tentang ruang. Cara untuk terhubung Li Tang jelas-jelas bingung dan bertanya, apa maksudmu? Ruang adalah kekuatan yang konstan. Ia juga merupakan kekuatan yang tidak akan berubah. Luan berkata dengan serius, ini sangat berbeda dari kekuatan lain, yang beragam dan bahkan selalu berubah. Ruang adalah satu-satunya jenis kekuatan. Kecuali jika Anda seperti klan bintang menyebar, yang terlahir dengan kekuatan luar angkasa, sangat sulit bagi makhluk hidup lain untuk menguasai kekuatan luar angkasa dan mengintegrasikannya ke dalam garis keturunan mereka. Pembuatan garis keturunan membutuhkan waktu puluhan ribu tahun. Cara terbaik untuk menguasai kekuatan ruang adalah dengan menghubungkan kekuatan diri sendiri dengan kekuatan ruang. Dengan itu, kekuatan ruang di tangan kiri Luan menghilang dan digantikan oleh pengait yang terbuat dari S. Misalnya, S di tangan kanan saya adalah kekuatan ruang itu sendiri, dan S di tangan kiri saya adalah kekuatan saya sendiri. Saya tidak bisa mengintegrasikan kekuatan ruang ke dalam garis keturunan saya untuk menguasainya, jadi inilah satu-satunya cara saya bisa melakukannya. Saat Luan berbicara, kailnya terbang menuju balok es dan terhubung dengannya. Kemudian, pengait tersebut memindahkan balok es tersebut. Begitulah secara sederhana, Luan memandang li tang dan berkata, jadi, langkah pertama adalah merasakan keberadaan kekuatan ruang, yaitu keberadaan balok es ini. Ambang batas dari langkah pertama ini sudah cukup untuk menghalangi sebagian besar orang. Langkah kedua adalah menggunakan kekuatan sendiri untuk terhubung dengan kekuatan ruang. Langkah ini juga sangat sulit, tapi saya tidak tahu seberapa besar kemungkinan berhasilnya. Lagi pula, saya belum pernah mengajar siapapun sebelumnya. Li tang mendengarkan dengan cermat. Dia mengerti maksud Luan. Meski teorinya terdengar sederhana, dia juga tahu betapa sulitnya memikirkan langkah ini. Dalam satu bulan ini, dia telah menyelesaikan penginderaan luar angkasa di paru pertama bulan itu. Di paru kedua bulan itu, Luan tidak muncul, jadi dia memikirkan cara menggunakan masalah penginderaan. Namun setelah setengah bulan, dia benar-benar tidak memikirkan langkah ini. Jika kekuatan dalam tubuh seseorang memiliki lebih banyak kesamaan dengan kekuatan ruang, maka kesulitan komunikasi akan berkurang, dan komunikasi akan lebih stabil. Penggunaan kekuatan ruang juga akan lebih menghemat energi. Luan berkata, Nona Tang dapat merasakan ruang. Saya pikir kemungkinan suksesnya sangat tinggi. Mendengar penilaian Luan, entah berdasarkan fakta atau dorongan, membuat Li Tang sedikit rileks. Teorinya sederhana, tetapi seringkali semakin sulit dilakukan, karena kesederhanaan berarti tidak banyak yang bisa dipelajari, dan seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menjelajah secara perlahan. Setelah menyelesaikan langkah ini, bisakah saya menguasai kekuatan luar angkasa? Li Tang merasa penasaran dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kekuatan luar angkasa sangat sulit digunakan dalam pertempuran. Apa yang bisa dilakukannya? Mau bagaimana lagi? Ini adalah sesuatu yang menjadi perhatian setiap pelajar. Mereka selalu harus mengetahui apa gunanya setelah mempelajarinya dan seberapa besar manfaatnya. Kalau tidak, akan sangat disayangkan jika mereka bekerja keras dan ternyata tidak ada gunanya. Memang sulit digunakan dalam pertarungan sebenarnya, tapi sangat berguna di luar pertarungan sebenarnya. Luan tersenyum dan berkata, ketika langkah ini selesai, kecepatan pembuatan susunan transmisi ruang angkasa akan meningkat pesat. Tidak hanya itu, Anda juga dapat menggunakan susunan transmisi orang lain. Menggunakan susunan transmisi orang lain. Li Tang jelas tercengang. Siapapun dapat menggunakan susunan transmisi orang lain untuk transmisi. Apa maksudnya ini? Luan dapat melihat bahwa Li Tang tidak mengerti. Faktanya, ketika dia mengatakan ini, dia telah mengungkapkan rahasia yang sangat penting dari kekuatan luar angkasa. Selain keluarganya, Luan dapat menghitung jumlah orang yang memiliki kemampuan ini dengan satu tangan, dan semuanya bekerja untuk Luan. Bahkan Wang Yang Cheng hanya mengetahui tentang kemampuan transmisi instan, tetapi tidak mengetahui kemampuan ini. Li Tang adalah orang pertama yang memberi tahu orang luar. Luan tidak menjelaskan. Dan sebaliknya, dia langsung mengangkat tangannya. Dalam sekejap, kekuatan ruang biru muncul dan melonjak ke tempat yang berjarak 10 kaki. 10 kaki jauhnya, ada susunan transmisi yang ditinggalkan oleh Li Tang. Namun di bawah kekuatan ruang Luan, susunan transmisi ini benar-benar muncul dengan cepat dan langsung diaktifkan. Melihat pemandangan ini, Li Tang langsung terkejut dan berdiri tercengang di tempat. Dalam sekejap, dia segera mengerti apa maksudnya, menggunakan susunan transmisi orang lain. Kita harus tahu bahwa susunan transmisinya berhubungan dengan roda takdir. Hanya orang-orang dari Sekte Bunga Bulan yang dapat mengaktifkannya. Namun kenyataannya, bahkan orang-orang dari Sekte Bunga Bulan tidak dapat mengaktifkan rangkaian transmisinya. Ini karena ada perbedaan besar antara garis keturunan yang sama. Mereka tidak sepenuhnya sama. Namun, semuanya terjadi tepat di depan matanya. Kecepatan Luan mengaktifkan susunan transmisi hampir sama dengan saat dia mengaktifkannya sendiri. Jika Anda dapat merasakan susunan transmisi di luar angkasa, Anda dapat menggunakan kekuatan ruang untuk mengaktifkannya secara paksa. Luan berkata, Dengan cara ini, semua rangkaian transmisi dapat kita gunakan. Kita dapat pergi kemanapun kita ingin pergi. Juga akan lebih mudah untuk menemukan orang. Tubuh halus Li Tang bergetar lagi. Dia segera melihat ke arah Luan dan bertanya, Kamu menggunakan metode ini untuk menyelamatkan orang dan menemukan orang. Ya, Luan menganggup dan berkata, Saya ingin tahu apakah nona Tang puas dengan kemampuan ini. 3.003 Di malam yang gelap, Di padang rumput, Li Tang sangat terkejut saat mendengar kata-kata Luan. Bukannya dia tidak pernah memikirkan cara menggunakan kekuatan spasial, Tapi dia tidak pernah memikirkan aspek ini. Ketika Luan mengungkapkan rahasianya kepadanya, Dia segera mengerti betapa banyak hal yang telah terjadi. Misalnya, Ketika Wang Yang Cheng diculik oleh sekte surga tersembunyi, Bagaimana Luan menemukan tempat persembunyian sekte surga tersembunyi? Banyak sekte yang sangat ingin tahu tentang masalah ini, Tetapi sekarang dia tahu tentang kemampuan ini, Li Tang secara alami mengerti mengapa Luan bisa melakukannya. Kemampuan ini, Terlalu menakutkan. Dengan kemampuan ini, Itu berarti dia bisa menggunakan semua susunan teleportasi di dunia. Susunan teleportasi yang semua orang anggap benar-benar aman Segera kehilangan semua keamanannya. Kita harus tahu bahwa kebanyakan orang akan dengan santai meninggalkan Susunan teleportasi dan tidak akan membuat pertahanan di area ini. Susunan teleportasi dapat mengarah ke tempat-tempat rahasia berbagai sekte. Selama Luan ingin melakukannya, Dia bisa mengetahui semuanya dengan jelas. Setelah mendengar pertanyaan Luan, Bahkan Li Tang, Yang selalu anggun dan sopan, Menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan mengangguk penuh semangat. Saya puas. Namun, Li Tang mengetahui kepribadian Luan dengan sangat baik. Pria ini pasti tidak akan menceritakan semuanya sekaligus, Terutama jika dia adalah orang luar. Dia pasti akan menahan diri. Jika ada waktu lain, Dia tidak akan bertanya. Namun, Dia terlalu penasaran sekarang. Setelah ragu-ragu, Dia segera bertanya, Tuan muda Lu, Apakah ada kegunaan lain dari kekuatan spasial? Luan sedikit terkejut saat mendengar ini dan berpikir keras. Sebenarnya, Dalam rencana awalnya, Dia hanya ingin mengajari Li Tang hal-hal ini. Paling-paling, Dia ingin mengajarinya cara mengaktifkan susunan teleportasi orang lain. Sebenarnya ini sudah sangat jarang terjadi. Luan percaya bahwa kemampuan ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh guru surgawi lainnya. Jika bukan karena dia mempercayai Li Tang, Dia pasti tidak akan mengajarinya hal-hal ini. Namun, Fuyu berkata bahwa Li Tang adalah orang yang dapat dipercaya. Luan merenung sejenak, Lalu memandang Li Tang dan berkata dengan jujur, Masih ada lagi. Wajah Li Tang dipenuhi kejutan dan rasa ingin tahu. Dia segera bertanya, Kemampuan apa? Bisakah saya melihatnya? Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, Saya bisa mengajari Anda kemampuan untuk merekonstruksi dan memperbaiki lautan kesadaran Anda. Saya juga bisa mengajari Anda kemampuan untuk menciptakan ruang kedua. Merekonstruksi lautan pengetahuan. Ruang kedua. Li Tang bingung saat mendengar ini. Dia tidak tahu apa yang Luan bicarakan. Rekonstruksi dan pemulihan laut kesadaran. Seperti namanya, Ketika laut kesadaran seseorang hancur atau rusak, Maka dapat dipulihkan melalui kekuatan luar angkasa. Melihat ekspresi bingung Li Tang, Karena dia sudah mengatakannya, Luan tentu saja tidak akan menyembunyikannya lagi. Ia berkata, Adapun ruang kedua adalah menciptakan ruang lain berdasarkan ruang sebenarnya. Kedua kemampuan ini sangat kuat. Kemampuan pertama bisa menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis, Bahkan bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Kemampuan keduanya membuatnya bisa membuat musuh lengah. Luan mengandalkan kemampuan ini untuk banyak operasi yang sukses. Kecuali musuh memiliki kemampuan persepsi spasial yang kuat seperti Luan Dan dapat merasakan perubahan hubungan antara ruang sekunder dan ruang nyata, Mereka tidak akan pernah bisa mendeteksinya. Kedua hal ini sangat sulit. Salah satunya ditujukan ke lautan pengetahuan. Tidak hanya membutuhkan kemampuan spasial, Tetapi juga membutuhkan divine sense yang kuat untuk mendukungnya. Kemampuan kedua didasarkan pada ruang nyata. Bagi lautan pengetahuan dan kepala, Itu adalah konsep yang sangat berbeda. Untuk itu diperlukan kemampuan pemahaman spasial yang lebih kuat. Melihat ekspresi terkejut Li Tang, Luan menjelaskan sebelumnya, Kamu tidak dapat mempelajari kedua kemampuan ini setelah menguasai kemampuan spasial. Bahkan jika aku bersedia mengajarimu, itu akan sama saja. Jangan berharap terlalu banyak. Mendengar kata-kata Luan, tubuh halus Li Tang bergetar dan dia dengan cepat menenangkan dirinya. Dia sangat jelas bahwa menguasai kekuatan tertentu tidak berarti seseorang bisa mempelajari semua cara untuk menggunakannya. Itu seperti menguasai roda takdir bukan berarti seseorang bisa mempelajari semua metode rahasia seluruh klan. Metode rahasia yang mendalam juga membutuhkan bakat yang sangat tinggi, dan itu adalah hal yang normal. Bisakah saya melihatnya? Li Tang merasa penasaran dan langsung bertanya. Luan sedikit mengangguk, karena dia sudah mengatakannya, dia tidak akan menyembunyikannya lagi. Dia berkata, rekonstruksi lautan pengetahuan sulit untuk ditunjukkan. Saya akan menunjukkan kepada Anda kemampuan kedua. Begitu dia selesai berbicara, sosok Luan mundur dan langsung menghilang di depan Li Tang. Tubuh halus Li Tang langsung bergetar. Matanya yang indah penuh dengan keterkejutan saat dia menyaksikan adegan ini. Meskipun kecepatan mundur Luan cepat, dia bisa melihatnya dengan jelas. Luan sepertinya telah menyatu dengan ruang itu. Tubuhnya yang mundur segera menghilang seolah-olah dia telah memasuki air. Seluruh tubuhnya terintegrasi sepenuhnya ke dalam ruang. Li Tang bahkan dengan cepat mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh tempat di mana Luan baru saja berada. Namun, dia hanya bisa menyentuh udara. Tidak ada jejak Luan sama sekali. Pada saat ini, sebuah nafas tiba-tiba muncul di belakang Li Tang. Tubuh Li Tang menegang dan dia segera berbalik untuk melihat. Itu adalah Luan. Namun, Luan tidak berdiri di ruang nyata, melainkan di ruang unik. Yang aneh adalah seseorang dapat dengan jelas melihat sosok Luan dengan matanya. Namun, ketika seseorang menggunakan persepsinya untuk menyelidiki, mereka menemukan bahwa ruang sebenarnya masih kosong. Sebaliknya, ada ruang lain di ruang kosong itu, dan Luan berdiri di dalamnya. Ini adalah ruang kedua. Luan berjalan keluar ruangan dan berjalan ke ruang nyata di depan Li Tang. Ia berkata, namun, ruang kedua harus didasarkan pada ruang sebenarnya. Jika tidak, maka tidak dapat direalisasikan. Li Tang memandang Luan dan benar-benar tercengang. Cara dia menggunakan kemampuan luar angkasa jauh di luar imajinasinya. Kemampuan semacam ini berada pada tingkat yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Setelah beberapa nafas, Li Tang mencoba menenangkan dirinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, kamu, bisakah bergerak di ruang kedua? Itu benar, dia berada di depannya beberapa saat yang lalu, tapi sekarang dia muncul di belakangnya. Posisi Luan jelas telah berubah. Ya, Luan berkata, ini satu langkah lebih jauh dari penciptaan sederhana, dan ini juga lebih sulit. Bukankah ini berarti, kamu bisa muncul di samping siapapun tanpa ada yang mengetahuinya? Li Tang bertanya lagi, bahkan suaranya bergetar. Memang, Luan berkata, tetapi premisnya adalah saya tahu di mana pihak lain berada, bahwa ruang sebenarnya tidak hancur, dan pihak lain tidak memiliki kemampuan persepsi spasial yang kuat. Selama ketiga syarat ini terpenuhi, saya memang bisa mendekati siapapun bahkan melancarkan serangan dari jarak dekat. Wajah cantik Li Tang benar-benar tertutupi oleh keterkejutan. Dia berdiri di sana dengan linglung, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Kemampuan-kemampuan luar angkasa jauh melampaui imajinasi Li Tang. Perasaan Li Tang yang sebenarnya sekarang adalah, ini sudah berada pada tingkat kesadaran yang lain, tingkat pertempuran yang lain. Dibandingkan dengan level ini, pertarungan antara roda takdir dan energi asal surga terlalu sederhana. Melihat penampilan Li Tang, Lu An berkata, ini semua adalah masa depan. Jangan cemas, nona Tang, pertama-tama Anda harus menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk memobilisasi kemampuan luar angkasa. Mengenai hal-hal ini, Anda dapat meluangkan waktu. Mendengar kata-kata Lu An, Li Tang terbangun kembali dan mencoba untuk tenang. Dia secara alami mengerti bahwa dia tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa diakunya, dan dia tidak akan melakukan itu. Namun rasa penasaran di hatinya tidak bisa dihentikan. Dia menggigit bibir bawahnya. Setelah ragu-ragu, dia bertanya, apakah ada cara lain untuk menggunakan kemampuan luar angkasa? Lu An tercengang. Dia memandang Li Tang dengan heran. Dia tidak menyangka dia akan terus bertanya. Tentu saja, ada cara lain untuk menggunakan kemampuan luar angkasa. Namun untuk kemampuan yang dikuasai dan sering digunakan Lu An, hanya tersisa satu. Teleportasi. Kemampuan ini membutuhkan algoritma ruang dan kemampuan perhitungan yang kuat. Bahkan Lu An belum sepenuhnya menguasainya sekarang. Faktanya, meskipun Lu An menguasainya sepenuhnya, dia tidak ingin mengajarkan kemampuan ini kepada orang di luar keluarga Lu. Dia tidak punya pilihan. Beberapa kemampuan harus dirahasiakan. Dari sudut pandang Lu An, teleportasi jauh lebih kuat dan mengancam dibandingkan kemampuan luar angkasa lainnya. Dia tidak ingin terlalu banyak orang yang memiliki kemampuan ini. Jika tidak, dia dan keluarganya akan diancam. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak ingin menyebarkannya. Melihat keheningan tiba-tiba Lu An, Li Tang sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Dia tahu pasti ada lebih banyak dan itu pasti lebih kuat dari apa yang baru saja dia tunjukkan, tapi Lu An tidak ingin membicarakannya. Tidak peduli betapa penasarannya dia, Li Tang adalah orang yang sopan. Dia tidak akan memaksanya. Terlebih lagi, dia tahu betul bahwa sangat jarang Lu An bisa memberitahunya hal-hal ini. Jika bukan karena Lu An, dia mungkin tidak akan mengetahuinya sepanjang hidupnya, apalagi mempelajarinya. Dia sudah sangat berterima kasih pada Lu An. Terima kasih atas pengajaranmu, Tuan Muda. Li Tang membungkuh dan memandang Lu An dengan serius. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Muda. Jika Tuan Muda memiliki perintah di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik. 3.004 Sepanjang sisa malam itu, Lu An membantu Li Tang berkomunikasi dengan kekuatan luar angkasa. Tidak mudah untuk berkomunikasi dengan kekuatan luar angkasa menggunakan kemampuannya sendiri. Sebaliknya, hal itu sangat sulit. Ketika Lu An merasakan aura ruang dari Li Tang, itu berarti kekuatan Li Tang memiliki kesamaan dengan kekuatan ruang. Itu berarti kekuatan Li Tang mungkin berhubungan dengan kekuatan luar angkasa. Karena itulah Lu An memilih untuk mengajar Li Tang. Meskipun Lu An tidak memiliki roda kehidupan Li Tang, dia dapat merasakan ruang dan apakah kekuatan Li Tang terhubung dengan kekuatan ruang, serta derajat dan penyimpangannya. Dengan bimbingan Lu An, Li Tang dapat mengambil jalan pintas dan menghindari banyak jalan memutar. Proses penyambungan dengan kekuatan ruang tidak memakan terlalu banyak energi. Bagaimanapun, dia harus memulai dari ruang kecil di awal, yang menghemat banyak energi. Namun, semakin parah, semakin dibutuhkan kesabaran. Rasanya seperti menumpuk dua benda tak beraturan di atas satu sama lain namun tidak jatuh. Setelah kegagalan berulang kali, seseorang akan menjadi sangat cemas. Untungnya, Li Tang bukanlah orang yang cemas. Dia sangat sabar. Namun, setelah empat jam, belum ada tanda-tanda keberhasilan. Tidak peduli apa, itu merupakan pukulan bagi kepercayaan dirinya, bahkan jika Lu An terus menghiburnya. Dia perlu istirahat selama proses tersebut, bukan untuk memulihkan kekuatannya, tetapi untuk memulihkan konsentrasi dan kesabarannya. Pada saat ini, Li Tang tiba-tiba melihat ke arah Lu An dan bertanya, Guru, apakah Anda juga menghubungkan kekuatan Anda dengan kekuatan ruang untuk memobilisasi kekuatan ruang? Lu An tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan jujur, Awalnya ya, tapi tidak sekarang. Lu An benar, saat pertama kali mempelajari kekuatan luar angkasa di klan bintang menyebar, dia juga menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan luar angkasa untuk memobilisasi kekuatan luar angkasa. Itulah mengapa kekuatan luar angkasa berwarna biru. Dalam kebanyakan kasus, warnanya akan menjadi biru ketika kekuatan lain digunakan untuk memobilisasi kekuatan luar angkasa. Namun, setelah bertahun-tahun, Lu An secara bertahap menguasai kekuatan ruang itu sendiri. Oleh karena itu, cahaya biru menjadi semakin redup. Ketika Lu An berhasil menerobos dan menjadi guru surgawi tingkat 9, situasinya berubah total. Sekarang, Lu An dapat mengerahkan kekuatan ruang tanpa cahaya biru. Dengan kata lain, dia telah menguasai kekuatan luar angkasa, sama seperti roda kehidupan dan klan bintang menyebar. Tidak. Bahkan dalam Sprey Adding Star Race, tidak semua orang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Lu An ingat dengan jelas bahwa banyak orang di Sprey Adding Star Race masih memiliki cahaya biru ketika mereka berkultivasi, meskipun sangat redup. Saat ini, cahaya biru yang muncul saat dia menggunakan kekuatan luar angkasa adalah sesuatu yang dia lakukan dengan sengaja. Namun, ketika dia benar-benar memobilisasi kekuatan ruang angkasa dengan sekuat tenaga, tidak hanya tidak akan ada cahaya biru, tetapi juga akan ada cahaya hitam dari ketiadaan. Bahkan keadaan ruang sebenarnya pun akan berubah. Tuan Muda telah memahami kekuatan luar angkasa. Litang bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin, Lu An berkata, saya sendiri tidak yakin. Mungkin saya tidak cukup tahu dan belum melakukan kontak dengan tingkat ruang yang lebih tinggi. Mendengar kata-kata Lu An, Litang tidak berkata apa-apa. Dia hanya melihat ke arah Lu An. Jika guru surgawi lainnya memahami kekuatan semacam ini, mereka akan sangat bangga pada diri mereka sendiri. Namun, Lu An sangat tenang. Jarang sekali seorang pemuda yang baru berusia 22 tahun memiliki pemikiran seperti itu. Mereka terus berkultivasi. Waktu berlalu, segera, Fajar menyingsing. Meskipun mereka tidak perlu mempertimbangkan apakah saat itu siang atau malam, Lu An sudah berbuat cukup banyak. Dia tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Dia mengatupkan tangannya dan berkata pada Litang, Nonatang, aku permisi dulu. Hati Litang menegang. Dia buru-buru bertanya, kapan Tuan Muda Lu akan datang lagi? Lain kali, Lu An belum memikirkan hal ini. Tentu saja, dia tidak bisa memberikan jawabannya. Dia hanya berkata, saya akan datang lagi setelah saya selesai. Tidak mudah menghubungkan kekuatan ruang. Saya berharap Nonatang bisa sukses dalam jangka waktu ini. Jawaban Lu An bukanlah jawaban Litang cemas, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menganggup dengan lembut. Kemudian, Lu An mengaktifkan formasi teleportasi dan menghilang dari dataran. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Persatuan Sekte dari Delapan Benua Kuno. Waktu berlalu. Dari fajar hingga siang hari, dari siang hingga senja. Sudah waktunya bagi persatuan sekte untuk mengadakan pertemuan lagi. Namun, kali ini berbeda. Perwakilan yang keluar dari formasi teleportasi bukanlah sesepu atau bahkan wakil pemimpin sekte. Sebaliknya, pemimpin sekte dan pemimpin sekte datang sendiri. Alasan mengapa semua orang datang sendiri adalah sederhana. Liu Yi akhirnya muncul. Meskipun pemimpin sekte dan pemimpin sekte telah menghadiri pertemuan tersebut, yang datang adalah Liu Yi, bukan Liu Lan. Liu Lan pandai membuat rencana. Namun, dibandingkan dengan Liu Yi, dia jauh lebih buruk. Dia belum pernah melihat pemandangan sebesar ini. Terlebih lagi, Liu Lan hanyalah seorang guru surgawi tingkat 7. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Ice Fire Union telah mengirim seseorang untuk memberitahu sekte bahwa mereka akan datang sendiri malam ini. Oleh karena itu, semua orang datang pada waktu yang sama. Masalah sumber daya memang merupakan masalah besar. Sekte sangat membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Mereka menghabiskan banyak sumber daya setiap hari. Terkadang, masalah sumber daya benar-benar dapat menghancurkan sebuah sekte. Tanpa sumber daya, akan ada banyak masalah. Apalagi dalam situasi saat ini, mungkin saja terjadi masalah yang fatal. Faktanya, bukan hanya pemimpin sekte lainnya yang belum melihat Liu Yi, bahkan keempat sekutunya pun sudah lama tidak melihatnya. Setelah keempatnya tiba, mereka semua melihat ke kursi Ice Fire Union. Liu Yi belum tiba. Namun, setelah sebagian besar orang tiba, Liu Yi juga tiba sebelum waktu pertemuan. Saat dia keluar dari arai teleportasi, dia segera menjadi fokus semua orang. Setiap orang yang hadir adalah guru surgawi tingkat 9. Mereka segera menyadari perubahan aura Liu Yi. Puncak tingkat 8. Luan dan Yao telah menjadi guru surgawi tingkat 9. Tidak lama kemudian, berita tentang kecantikan yang menjadi guru surgawi tingkat 9 dikirim ke persatuan sekte oleh persatuan APS. Jika Liu Yi juga menjadi guru surgawi tingkat 9, maka persatuan APS akan memiliki empat guru surgawi tingkat 9. Tidak ada yang menyangka situasi ini. Semua orang memandang Liu Yi dengan kaget. Kecepatan kultivasi Liu Yi terlalu cepat. Lebih penting lagi, Liu Yi adalah istri Luan. Identitas ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Sebelum persatuan APS tidak memiliki guru surgawi tingkat 9, semua orang mengira hanya Luan dan Yao yang bisa menerobos klan Lu. Master surgawi tingkat 9 lainnya dari persatuan APS harus datang dari para tetua. Namun, situasi saat ini benar-benar berbeda dari ekspektasi semua orang. Kemungkinan besar master surgawi tingkat 9 akan terus muncul di klan Lu. Jika Liu Yi juga berhasil menerobos, tiga dari tujuh wanita klan Lu akan menjadi guru surgawi tingkat 9. Pandangan ke depan dan keberuntungan macam apa yang membuat Luan ini begitu beruntung memiliki tiga guru surgawi tingkat 9 sebagai istrinya. Setidaknya di sekte saat ini, tidak ada satupun suami dan istri yang keduanya adalah guru surgawi tingkat 9. Luan benar-benar membuat orang lain iri. Setelah seharian penyesuaian, energi Liu Yi pada dasarnya telah terisi kembali. Auranya tertahan dan tidak berbeda dari biasanya. Setelah Liu Yi tiba, sekutu di kedua sisi datang menyambutnya. Karena Litang telah menerima ajaran Luan, dia secara alami lebih ramah kepada Liu Yi. Setelah mengobrol sebentar, semua orang datang dan mengambil tempat duduk masing-masing. Setelah duduk, Huang Ding, master sekte bumi, adalah orang pertama yang berbicara. Selamat, master aliansi Liu, karena telah mengambil satu langkah maju, kata Huang Ding sambil tersenyum. Sepertinya master aliansi Liu tidak lama lagi akan menjadi master surgawi tingkat 9. Itu sudah dekat. Semua orang menoleh, dan banyak orang memberi selamat padanya. Namun, ucapan selamat karena telah menjadi guru surgawi tingkat 9 hanyalah untuk pertunjukan. Tidak ada yang menyadari bahwa Liu Yi benar-benar akan mengasingkan diri lagi. Setelah memberi selamat padanya, semua orang duduk bersama dalam terlalu banyak pertemuan. Tentu saja, mereka tidak berbahasa basi dan langsung menuju topik utama. Saya yakin master aliansi Liu sudah mengetahui masalah sumber daya yang dihadapi setiap sekte. Huang Ding memandang Liu Yi dan melanjutkan, ketika aliansi master Liu mengasingkan diri, kami menganggap bahwa tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas aliansi APS. Sekarang aliansi master Liu ada di sini, kita dapat berdiskusi dengan baik tentang bagaimana caranya menghadapinya. Semua orang mengangguk. Pada saat ini, Moche, master sekte dari sekte pemakan langit, juga berkata, saya ingin tahu apakah master aliansi Liu punya ide bagus. Liu Yi memandang Moche. Sejak Luan berhasil menembus guru surgawi tingkat 9, Moche telah menerima kenyataan bahwa aliansi APS telah kembali ke aliansi dan tidak menimbulkan masalah apapun. Dia ada di sini untuk menyelesaikan masalahnya, jadi dia tidak menolak dan langsung berkata, ya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut dan langsung menjadi bersemangat. Liu Yi bukanlah orang yang sombong. Moche mengerutkan kening dan berkata, aku mendengarkan. Ini sangat sederhana. Liu Yi berkata, bertahanlah. 3005. Saat Liu Yi mengatakan itu, senyuman di wajah banyak orang membeku. Bahkan mereka yang tidak tersenyum mulai mengerutkan kening saat mereka memandang Liu Yi dengan serius. Kata-kata Liu Yi menyebabkan suasana di aula menjadi sangat tegang. Wajah Moche sangat muram saat dia berkata dengan suara yang dalam, ketua aliansi Liu, apakah kamu bercanda? Apakah kepala sekte mo mengira aku adalah orang yang suka bercanda? Liu Yi memandang Moche sebelum melihat ke semua orang dan berkata dengan tenang, jawabannya sangat sederhana. Kita bisa bertahan atau mencuri. Binatang mistik tidaklah bodoh. Mencuri tidak akan berhasil. Oleh karena itu, kita hanya bisa memilih antara bertahan atau mencuri. Lalu kenapa kita tidak memilih untuk mencuri? Moche bertanya dengan suara yang dalam, dengan kekuatan aliansi, selama kita tidak bertemu dengan naga, tidak ada satu raspun yang bisa menandingi kita. Kami pasti dapat mengambil tindakan dan mencuri kembali sebagian sumber daya. Mencuri, bagaimana? Liu Yi bertanya, wilayah sumber daya adalah aset yang tidak dapat dipindahkan. Setelah mencurinya, kita harus mengirim orang untuk menjaganya. Binatang mistik pasti akan meminta bala bantuan untuk mengambilnya kembali. Sekarang para naga sedang mencari informasi tentang sekte, bukankah informasi ini dikirimkan ke depan pintu mereka? Ketika saatnya tiba dan informasi aliansi bocor, belum lagi sumber daya, tidak ada yang bisa bertahan. Tentu saja kita mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan lautan? Moche segera berkata, lautan sangat besar dan memiliki banyak sumber daya. Kita pasti bisa pergi ke laut untuk mencuri. Binatang mistik di lautan terlalu besar. Banyak ras yang tidak terhubung satu sama lain. Biarpun kita mencuri wilayah sumber daya dan sumber daya yang disimpan oleh binatang mistik, naga tidak akan bisa mengetahuinya. Semua orang mengangguk. Inilah yang mereka semua pikirkan. Memang sulit untuk bergerak di darat, namun bukan tidak mungkin di lautan. Ini juga alasan mengapa Liu Yi datang hari ini. Dia datang untuk membuat orang-orang ini menyerah pada gagasannya. Rencana ini memang layak dilakukan, namun akan sangat merugikan aliansi di masa depan. Namun, Liu Yi tidak bisa memberitahu mereka tentang perang tersebut. Dia hanya bisa menggunakan alasan lain untuk membuat orang-orang ini menyerah. Saya hanya bisa mengatakan bahwa semua orang meremehkan kemampuan naga dalam mengumpulkan informasi. Liu Yi memandang semua orang dan berkata, sekarang naga mendominasi benua, mereka hampir mendominasi seluruh dunia binatang mistis. Bahkan jika naga tidak membuat semua naga tunduk, dengan kekuatan naga, ras manapun harus mendengarkan perintah mereka. Hal ini terlihat jelas dari masalah dataran api suci. Di atas sembilan lautan, semua pulau umum seperti Provinsi Autre sudah berada di bawah kendali naga, dan mereka harus melaporkan perubahan apapun kepada naga. Binatang-binatang aneh juga tahu bahwa kita kekurangan sumber daya. Bagaimana mungkin mereka tidak berpikir untuk menyerang laut? Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah serius. Jangan lupa, selama itu adalah wilayah dengan sumber daya dalam jumlah besar, ras pendudukan pasti akan menjual sumber daya tersebut untuk ditukar dengan sumber daya lain yang dibutuhkan. Dengan kata lain, seluruh sumber daya besar di lautan dikuasai oleh berbagai pulau umum. Jika suatu ras dengan sumber daya yang besar tidak melakukan perdagangan dalam waktu yang lama, pasti akan diasumsikan ada masalah. Liuyi berkata, ketika saatnya tiba, apa yang terjadi akan sama dengan apa yang terjadi di daratan. Sekarang, itu tergantung pada apakah Anda menginginkan nyawa atau sumber daya Anda. Semua orang saling memandang, sebenarnya mereka semua tahu bahwa menuju ke laut masih ada resikonya. Namun, suara-suara di dalam sekte itu sangat keras sekarang, dan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Tanpa sumber daya, paling-paling, itu akan menunda budi daya Anda. Liuyi berkata, bahkan jika kamu berhenti berkultivasi, itu masih lebih baik daripada membuang nyawamu. Saat ini, setiap orang perlu sedikit lebih kuat, dan mengontrol suara-suara di bawah. Saya memahami bahwa tidak semua orang bisa diajak bernalar. Jika Anda tidak dapat bernalar dengan mereka, gunakan kekerasan. Sekarang memang bukan saat yang tepat untuk bergerak. Luan dan Yao telah menerobos, dan pertumbuhan mereka sudah dekat. Kita telah bertahan begitu lama, dan kita adalah harapan terakhir umat manusia. Mungkinkah semua orang benar-benar ingin umat manusia punah? Itu saja yang ingin saya katakan. Jika semua orang bersikeras untuk memilih, maka saya hanya bisa mewakili Ice Fire Union untuk abstain. Saya tidak bisa menghentikan semua orang, tapi bagaimanapun juga, Ice Fire Union pasti tidak akan berpartisipasi dalam operasi ini. Adapun apa yang ingin dilakukan semua orang, Ice Fire Union tidak akan terlalu banyak ikut campur. Namun, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sebelumnya. Tidak peduli masalah apapun yang dihadapi aliansi sekte dalam operasi ini, Ice Fire Union saya pasti tidak akan membantu. Ketika saatnya tiba, saya meminta semua orang untuk tidak menggunakan kata-kata apapun untuk bernegosiasi dengan Ice Fire Union. Semua orang mendengarkan kata-kata Liu Yi, dan ekspresi mereka sangat berat. Maksud Liu Yi sangat jelas. Dia tidak akan berpartisipasi dalam operasi ini, tetapi dia tidak akan menghentikan semua orang untuk melakukan operasi tersebut, dan tidak akan bertanggung jawab atas hasilnya. Memang benar, bagi aliansi sekte, jika Ice Fire Union tidak menggunakan kekuatan Celestial Union, bantuan yang bisa mereka berikan tidak berarti apa-apa. Tanpa Ice Fire Union, semua orang masih bisa melakukan operasi, tapi hati mereka akan sangat cemas. Koneksi persatuan APS di antara binatang mistis jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan aliansi sekte tersebut. Jika persatuan APS tidak mengambil tindakan, sekte lain juga tidak akan berani mengambil tindakan. Lalu bagaimana kita mengatasi masalah sumber daya Ice Fire Union? Moche bertanya, apakah Ice Fire Union tidak kekurangan sumber daya? Kurangnya, tentu saja kita kekurangan sumber daya. Liu Yi berkata dengan jujur, namun, sebagian besar anggota Ice Fire Union saya berasal dari aliansi Laut Dalam, dan sebagian kecil berasal dari orang-orang terpencil di benua itu. Dibandingkan dengan sumber daya sekte, orang-orang ini menjalani kehidupan yang sulit, dan tidak pernah memiliki banyak sumber daya. Jadi sekarang sumber daya kita tiba-tiba berkurang, mereka tidak terlalu peduli. Ketika kata-kata ini keluar, semua master sekte dan master sekte mengerutkan kening. Alasannya sederhana, memang mudah untuk berubah dari berhemat menjadi boros, namun sulit untuk berubah dari boros menjadi berhemat. Orang-orang di sekte ini selalu menikmati sumber daya dalam jumlah besar. Begitu sumber daya berkurang, akan terjadi banyak kebisingan dan kekacauan. Banyak orang tidak peduli dengan keadaan sebenarnya. Sederhananya, mereka dapat menikmati hal-hal baik bersama-sama, tetapi mereka tidak dapat menanggung kesulitan bersama dengan sekte tersebut. Faktanya, sejak delapan benua kuno telah jatuh, dan sekte-sekte telah bersembunyi di bawah tanah selama satu setengah tahun, para master sekte dan master sekte dari sekte lain juga telah merenung. Selama bertahun-tahun, mereka terlalu memperhatikan peningkatan kekuatan sekte, tetapi mereka mengabaikan bimbingan pemikiran mereka. Tampaknya mereka perlu memanfaatkan momen kritis ini untuk memperbaiki aspek ini. Namun, berpikir hanyalah berpikir. Mereka masih perlu menyelesaikan masalah sebenarnya. Setelah Liu Yi menyelesaikan sudut pandangnya, master sekte dan master sekte lainnya juga mulai berdiskusi. Mereka telah mengatakan apa yang perlu mereka katakan berkali-kali, sehingga diskusi berakhir dengan cepat. Selanjutnya, mereka harus mengangkat tangan untuk memilih. Bagi yang setuju pindah ke laut, angkat tangan, kata Huang Ding. Begitu dia selesai, beberapa orang mengangkat tangan. Apalagi jumlahnya lebih dari satu orang. Bahkan master sekte dan master sekte harus menanggung tekanan dari wakil master sekte dan wakil master sekte. Pikiran setiap orang berbeda, dan kekhawatiran setiap orang berbeda. Hanya dalam beberapa tarikan napas, total sepuluh orang telah mengangkat tangan. Karena jumlah orang yang bisa mencapai level ini, dan mereka tidak berasal dari satu kam saja, itu berarti kekuatan kam tersebut semakin lemah. Bahkan sepertinya hanya ada dalam nama saja. Ketika klan Hachiko Pensiun, sekte-sekte besar telah membentuk kam untuk bersaing demi dunia. Saat ini, dunia sedang hilang, jadi mereka harus angkat tangan untuk memilih. Oleh karena itu, kam tersebut tidak perlu ada lagi. Mereka tidak perlu mempertimbangkan sekte lain seperti sebelumnya. Mereka dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Jika persatuan es dan api tidak mau berpartisipasi, itu seperti 27 sekte yang memberikan suara, kata Huang Ding. Selama lebih dari separuh masyarakat mengangkat tangan, berarti keputusan sudah disahkan. Setengah, 14 orang. Semua orang menggigil dalam hati. Hanya dibutuhkan 4 orang lagi untuk bisa lewat. Faktanya, semua orang ingin mengambil tindakan. Di mata mereka, pindah ke laut tidak terlalu berbahaya. Sekalipun mereka tidak ingin menduduki sumber daya laut, mereka bisa saja pindah ke tempat lain setelah merampoknya. Setidaknya, mereka bisa memberikan sesuatu untuk dilakukan kepada orang-orang di sekte tersebut. Mereka bisa mengalihkan konflik. Jadi, meskipun mereka tidak mendapatkan sumber daya yang cukup, konflik dan kritik dalam sekte tersebut akan berkurang. Jadi, 2 orang lagi mengangkat tangan. 12 orang, dibutuhkan 2 orang lagi. Semua orang ragu-ragu. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mengangkat tangan atau tidak. Banyak orang memandang Wang Yang Cheng, Huang Ding, dan Mo Che. Mo Che sudah mengangkat tangannya. Padahal, dari perkataannya tadi, terlihat banyak konflik internal. Huang Ding jelas ragu-ragu, tetapi Wang Yang Cheng tidak berniat mengangkat tangannya. Tidak ada yang terkejut dengan hal ini. Sekte Yin Yang Ilahi selalu ketat. Begitu seseorang melanggar aturan sekte, mereka akan dihukum berat. Selain itu, ada banyak hukuman dalam aturan sekte Yin Yang Ilahi, yang jauh lebih berat daripada sekte lainnya. Siapapun yang memiliki masalah dalam pemikirannya akan diusir oleh sekte Ilahi Yin Yang. Sekte Yin Yang Ilahi tidak kekurangan ahli atau jenius. Setelah beberapa nafas, Huang Ding mengangkat tangannya. Setelah Huang Ding mengangkat tangannya, semua orang terkejut. Meskipun hanya ada satu orang yang tersisa, yang lain tidak merasakan tekanan apapun bahkan ketika Huang Ding mengangkat tangannya. Segera, tiga orang lagi mengangkat tangan mereka hampir bersamaan. Enam belas orang, lebih dari setengah. Tidak peduli apakah yang lain mengangkat tangan atau tidak. Mereka harus bertindak. Ketika Liu Yi melihat ini, matanya yang indah penuh dengan keseriusan. Tiga ribu enam. Setelah pertemuan, di Ice Fire Alliance. Di aula pavilion pusat, selain Liu Yi dan Liu Lan, ada empat orang lainnya duduk di sana. Mereka adalah master sekte dan master sekte dari empat sekutu aliansi APS. Mereka berempat belum kembali ke sekte masing-masing. Sebaliknya, mereka datang ke Ice Fire Alliance bersama Liu Yi. Mereka berempat sedikit tertekan dengan hasil pertemuan tersebut. Tentu saja, mereka akan berdiri di pihak yang sama dengan Ice Fire Alliance. Jika Ice Fire Alliance tidak pergi, mereka juga tidak akan pergi. Namun, mereka bukan anggota Ice Fire Alliance. Mereka tidak punya hak untuk abstain seperti Ice Fire Alliance, yang berarti mereka harus pergi. Itu sebabnya mereka datang ke sini untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Setelah semua orang duduk, mereka berempat menemukan bahwa hanya ada Liu Yi dan Liu Lan. Luan tidak ada di sana. Yan Tianxing mau tidak mau bertanya, Tuan aliansi Liu, saya bertanya-tanya. Di mana Tuan aliansi Liu? Dia ada hal lain yang harus dilakukan. Dia sangat sibuk dan tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Liu Yi berkata, ini adalah salah satu alasan mengapa Ice Fire Alliance tidak ikut serta dalam operasi ini. Suamiku belum kembali. Aku tidak bisa membiarkan kedua saudara perempuanku pergi ke medan perang. Mendengar perkataan Liu Yi, mereka berempat saling memandang. Luan memang akan menghilang untuk waktu yang lama. Namun, setiap kali dia muncul, kekuatannya jelas meningkat. Mereka tidak tahu bagaimana Luan berkultivasi dan merasa iri padanya. Namun, sekarang bukanlah waktunya untuk merasa iri. Su Chen bertanya, Tuan aliansi Liu, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Saya khawatir Anda hanya bisa pergi, kata Liu Yi, lakukan apa yang harus Anda lakukan. Jangan tinggal terlalu lama dan cobalah untuk tidak membunuh binatang aneh itu. Sejujurnya, Ice Fire Alliance sedang memikirkan cara berteman dengan binatang aneh di laut. Kalian berempat adalah sekutuku. Cobalah untuk tidak melawan sebanyak mungkin. Mendengar kata-kata Liu Yi, mereka berempat tercengang. Aliansi APS akan berteman dengan binatang laut yang aneh. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar berita seperti itu. Mereka tidak tahu mengapa Ice Fire Alliance melakukan ini. Oke, kami mengerti. Su Chen menganggup dan berkata, Tapi kami hanya bisa menjaga diri kami sendiri. Kami tidak bisa mengendalikan sekte lain. Kami tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Liu Yi menganggup. Setelah mendiskusikan beberapa rencana masa depan dengan mereka berempat, mereka berpisah. Dalam rapat tadi, diputuskan operasi akan dilakukan tiga hari kemudian. Ini karena banyak sekte yang sudah mengambil tindakan terlebih dahulu dan menemukan banyak sasaran di laut. Sulit bagi Liu Yi untuk memperkirakan seberapa besar dampak tindakan ini terhadap aliansi di masa depan, tetapi dari sudut pandangnya, dia hanya berharap korban di kedua belah pihak tidak terlalu serius. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, pada siang hari. Pada saat ini, lebih dari 400 orang berkumpul di ruang bawah tanah yang luas di delapan benua kuno. Masing-masing dari 28 sekte memiliki guru surgawi tingkat 9 dan 15 guru surgawi tingkat 8, yang jumlahnya hampir 450 orang. Melawan satu ras, dan ras yang bahkan bukan ras teratas di wilayah Laut Selatan Ekstrim, 28 master surgawi tingkat 9 sudah lebih dari cukup. Tidak akan ada masalah, semua orang telah menyelesaikan persiapannya dan siap berangkat. 28 guru surgawi tingkat 9 pada dasarnya semuanya adalah wakil guru sekte. Wakil master sekte dari sekte yin yang ilahi adalah Liang Han, yang lebih cocok untuk bertarung di lautan. Wakil master sekte dari sekte bumi dan sekte pemakan surga tidak pandai bertarung di lautan seperti Liang Han, jadi wajar jika Liang Han akan menjadi komandan operasi ini. Dalam tiga hari, arah teleportasi guru surgawi tingkat 9 telah dipasang di sekitar tujuan sebelumnya. 28 sekte dibagi menjadi empat tim dan menyerang dari empat arah pada waktu yang bersamaan. Menurut rencana sekte tersebut, mereka ingin memusnahkan ras ini dalam satu gerakan, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Dengan cara ini, setidaknya tidak ada yang akan memberitahu pulau umum, yang akan menunda para naga untuk mengetahuinya. Keempat sekutu persatuan es dan api dibagi menjadi satu tim. Setelah mendengar rencana pertempuran, empat guru surgawi tingkat 9 memiliki hati yang berat. Mereka semua telah menerima perintah dari master sekte mereka untuk berusaha sebaik mungkin untuk tidak membunuh. Jika bertentangan dengan rencana aliansi sekte, akan sangat sulit bagi mereka. Ayo pergi, kata Liang Han. Segera, empat arah teleportasi besar diaktifkan. Keempat tim dengan cepat memasuki arah teleportasi mereka sendiri dan bergegas ke garis depan. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Barat laut wilayah Laut Utara ke-2. Saat itu tengah hari di delapan benua kuno, tapi di sini sudah malam. Saat ini, angin kencang sedang bertiup di permukaan laut, meniupkan ombak hingga tinggi. Titik tertinggi adalah sekitar 10 sang. Di bawah gelombang yang bergejolak, laut juga tidak tenang. Ada banyak arus bawah di laut. Meski belum mencapai ketinggian arus laut, namun sangat menakutkan. Binatang eksotis biasa tidak berani tinggal di sini. Namun, di tempat perpotongan arus bawah, terdapat banyak gunung di kedalaman laut. Di laut, medan di sini sangat tinggi. Titik tertinggi hanya 1.500 sang dari permukaan laut, dan titik terdalam hanya 6.000 sang. Pegunungan ini sangat besar dan kaya akan sumber daya. Meskipun sumber daya ini tidak terlalu berharga, namun sangat berguna bagi guru surgawi tingkat 8. Sangat membantu menggunakannya untuk meredakan konflik sekte. Pada saat ini, empat susunan teleportasi besar di sekitar pegunungan menyala. Setiap tim terbang keluar. Arai teleportasi hanya berjarak 100 sang dari laut. Melihat laut yang bergejolak di bawah, meski banyak sekali orang yang bergerak, mereka tetap sedikit gugup. Kebanyakan dari mereka sudah lama tidak berdiri di bawah langit. Mereka belum melihat matahari, bulan, dan bintang. Sekarang mereka tiba-tiba berdiri di sini, mereka pasti takut ditemukan oleh binatang eksotis. Setelah arai teleportasi ditutup, mata Liang Han menjadi dingin. Dia segera berteriak, Minggir. Ledakan. Segera, semua orang bergerak dan bergegas ke laut, menciptakan pusaran ombak yang sangat besar. Menurut rencana, Guru Surgawi tingkat 9 memimpin dan terbang ke pusat pegunungan secepat mungkin. Di tengah pegunungan, ada sebuah lembah besar. Bahkan bisa dikatakan dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan. Dan disinilah, adalah habitat ras ini, dan juga tempat di mana binatang eksotis tingkat 9 berada. Master Surgawi tingkat 9 bertanggung jawab untuk menyerbu masuk dan membunuh binatang eksotis tingkat 9, serta membunuh semua binatang eksotis yang dilihatnya. Guru Surgawi tingkat 8 mengumpulkan sumber daya dari pinggiran. Pada saat yang sama, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk melacak ikan yang lolos dari jaring. Dia tidak bisa membiarkan binatang eksotis manapun melarikan diri. Malam ini, pasti akan menjadi malam darah yang membasahi laut. Guru Surgawi tingkat 9 dengan cepat menyelam 3000 sang ke laut. Tekanan di sini tidak berarti apa-apa bagi Guru Surgawi tingkat 9. Tempat ini pada dasarnya berada pada ketinggian yang sama dengan puncak pegunungan. Menyebarkan persepsi seseorang bisa mencakup wilayah yang sangat luas. Jika mereka melihat binatang eksotis di sepanjang jalan, Guru Surgawi tingkat 9 juga akan membunuh mereka. Guru Surgawi tingkat 9 dengan cepat menghilang dari persepsi Guru Surgawi tingkat 8. Faktanya, Guru Surgawi tingkat 8 ini segera menjadi semakin bingung. Guru Surgawi tingkat 8 dari sekte semacam ini jarang memasuki laut. Ketakutan datang dari hal yang tidak diketahui. Mereka yang hanya tahu sedikit tentang laut tentu saja merasa takut. Guru Surgawi tingkat 8 ini tidak bisa menyelam terlalu dalam. Mereka hanya bisa bertahan di atas 3.000 sang. Untungnya, ada banyak gunung di atas ketinggian ini. Ada banyak tanaman khusus di pegunungan ini, dan buah-buahan dari tanaman ini adalah sumber daya yang mereka cari. Karena mereka harus berhenti dan pergi untuk mengumpulkan sumber daya, kecepatan Guru Surgawi tingkat 8 sangat lambat. Saat mereka mencapai pusat, pertempuran telah berakhir. Pada saat ini, 28 Guru Surgawi tingkat 9 sedang terbang menuju lembah tengah dengan kecepatan penuh. Dengan kecepatan Guru Surgawi tingkat 9, hanya perlu 15 menit untuk terbang dari pinggiran ke lembah. Kecuali binatang eksotis di lembah mengetahui kedatangan mereka sebelumnya, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Menurut intelijen, binatang eksotis di lembah itu disebut klan air hitam. Tubuh mereka mirip ular, tetapi lebih pendek dan lebih tebal. Mereka hanya memiliki batang tubuh dan kepala, dan tidak memiliki anggota tubuh lainnya. Ada lapisan lendir yang sangat tebal di permukaan tubuh mereka. Meskipun lendir ini tidak beracun, namun sangat lengket dan keras. Sekali diselimuti olehnya, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Belum lagi diselimuti, jika Guru Surgawi tingkat 8 disentuh oleh lendir binatang eksotis tingkat 8, lengan dan badannya akan saling menempel. Kecuali dia memiliki metode khusus, dia mungkin akan kehilangan lapisan kulitnya jika dia ingin memisahkannya. Bahkan jika itu adalah Guru Surgawi tingkat 9, dia harus berhati-hati. Namun, kali ini tidak perlu terlalu khawatir. Namun, setelah terbang selama setengah jam, Master Surgawi tingkat 9 dari 4 tim semuanya mengerutkan kening. Mata mereka berangsur-angsur menjadi serius. Benar, mereka merasa ada yang tidak beres. Setelah terbang selama setengah jam, jaraknya pun sudah sangat jauh. Namun, mereka tidak melihat satupun binatang eksotis pada jarak yang begitu jauh. Mungkinkah binatang eksotis ini tidak keluar? 3007. Di lautan, Guru Surgawi tingkat 9 masih bergerak maju dengan kecepatan penuh. Meskipun setiap Guru Surgawi tingkat 9 telah memperhatikan hal ini, ada beberapa binatang eksotis yang suka hidup berkelompok dan tidak suka keluar. Tidak ada kesimpulan mutlak mengenai hal semacam ini. Meski aneh, tidak ada cara untuk membuat penilaian. Lebih penting lagi, Master Surgawi level 9 dibagi menjadi 4 tim. Begitu satu tim memutuskan untuk berhenti, tiga tim lainnya tidak akan mengetahuinya, yang berarti mereka telah meninggalkan tiga tim lainnya. Hal semacam ini selama misi tidak ada bedanya dengan desersi. Mereka semua adalah Guru Surgawi tingkat 9 dan tokoh terkenal di sekte tersebut. Tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal seperti itu. Dengan demikian, Guru Surgawi tingkat 9 hanya bisa terus maju, bergegas menuju dataran tinggi tengah dengan kecepatan penuh. Segera, semua Guru Surgawi tingkat 9 tiba di tepi dataran tinggi tengah. Dataran tinggi ini sangat besar, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan Guru Surgawi tingkat 9. Meskipun mereka tidak bisa merasakan aura tim lain, begitu mereka mulai bertarung, mereka pasti bisa merasakan keberadaan medan perang lain. Master Surgawi tingkat 9 terbang dengan kecepatan penuh. Pegunungan akan segera berakhir, dan dataran tinggi akan memasuki pandangan dan persepsi mereka. Semua Guru Surgawi tingkat 9 mengerahkan semua energi di tubuh mereka. Teknik Surgawi dan Roda Takdir mereka siap digunakan kapan saja, sepenuhnya memasuki mode pertempuran. Namun, ketika semua Master Surgawi level 9 dari 4 tim bergegas melewati tepi pegunungan dan terbang ke dataran tinggi, tubuh mereka bergetar hebat. Tidak perlu komunikasi, tetapi kecepatan mereka tiba-tiba menurun. Alasannya sederhana, tidak ada seorang pun di dataran tinggi tak terbatas ini. Benar sekali, sejauh mata memandang, sejauh mata memandang, tidak ada kehidupan sama sekali. Itu kosong, dan tidak ada satupun sosok di dataran tinggi yang datar. Semua orang melihat ke dataran tinggi yang luas dan kosong dan semuanya tercengang. Di mana binatang-binatang eksotik itu? Menurut Intelijen, suku air hitam adalah ras kelas 1. Ada banyak binatang eksotik, dan bahkan banyak sekali. Fisik suku air hitam juga tidak kecil. Binatang eksotis tingkat 9 bisa mencapai panjang rata-rata 4.500 kaki. Mereka bahkan lebih tinggi dari pegunungan di dataran tinggi. Mustahil untuk tidak melihatnya. Segera, rasa dingin muncul di hati setiap orang. Perasaan tidak menyenangkan dengan cepat menyerang penilaian semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Segera, Master Surgawi level 9 dari masing-masing tim saling memandang. Di salah satu tim, Liang Han secara alami menjadi fokus. Semua orang menunggunya mendapatkan ide. Liang Han mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Pada titik ini, mustahil untuk kembali ke tempat mereka datang. Apalagi dataran tinggi itu tidak terlalu besar. Apapun yang terjadi, mereka harus bertemu dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayo lanjutkan, kata Liang Han dengan suara yang dalam. Semua orang menganggup dan segera melanjutkan terbang menuju tengah dataran tinggi. Hal serupa juga terjadi pada tiga tim lainnya. Mereka tidak bisa membuat keputusan apapun sebelum bertemu. Faktanya, mereka tidak peduli dengan jarak terakhir. Benar saja, keempat tim segera berkumpul di tengah. Hampir tidak ada perbedaan dalam kecepatan kedatangan setiap orang, yang berarti bahwa situasi yang mereka hadapi kemungkinan besar sama. Kamu tidak bertemu dengan suku air hitam di sepanjang jalan. Liang Han langsung bertanya pada tiga tim lainnya. Semua orang menganggup. Pemimpin kelompok lainnya, wakil pemimpin sekte dari sekte pemakan surga, Moheng, berkata, sepertinya semua orang berada dalam situasi yang sama. Meskipun ada jejak ras air hitam, kami belum melihat satu pun dari mereka. Mereka. Ekspresi semua orang berubah serius ketika mendengar ini. Perlu diketahui bahwa informasi tersebut telah dikonfirmasi tiga hari lalu. Dengan kata lain, tiga hari lalu, informasi menyebutkan suku Blackwater masih ada. Namun, tiga hari kemudian, tidak ada apapun di sini. Itu terlalu aneh. Entah informasinya salah, atau ras air hitam telah mundur. Tidak ada yang tahu mengapa mereka mundur, tapi hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah migrasi alami, dan yang lainnya adalah, mereka telah menerima informasi tentang bahaya sebelumnya. Jika itu masalahnya, maka itu sangat buruk. Jika ras air hitam dapat menerima informasi, maka naga juga dapat menerima informasi. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh para master surgawi tingkat sembilan. Seseorang segera bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengumpulkan sumber daya atau segera mundur? Setiap orang sangat berkonflik dan ragu-ragu. Bagaimanapun, meskipun ras air hitam telah menghilang, semua sumber daya di pegunungan masih ada. Mereka tidak menghilang atau dipindahkan. Saat ini, mereka tidak dapat mengambil keputusan dengan mengangkat tangan. Semua orang melihat beberapa orang terkuat. Terutama Liang Han. Setelah dua tarikan napas, Liang Han menarik napas dalam-dalam dan memandang semua orang. Mundur. Semua orang gemetar saat mendengar ini. Kata-kata Liang Han sangat kuat. Master surgawi tingkat sembilan yang kuat lainnya saling memandang dan segera mengangguk setuju. Mereka bisa bertarung melawan ras air hitam, tapi dalam situasi ini, begitu ada bahaya, itu sama saja dengan disergap. Bahayanya berada pada level yang sangat berbeda dari pertarungan normal. Kembali dan beritahu semua tetua untuk segera kembali ke markas aliansi. Liang Han dengan cepat berkata, Jangan serakah terhadap sumber daya. Kita harus mundur secepat mungkin. Dipahami. Semua orang merespons dan segera berbalik untuk kembali ke tempat mereka datang. Namun, saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan menembus lautan, segera menerangi lautan yang gelap. Itu benar. Sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menutupi seluruh dataran tinggi dengan energi yang sangat kuat. Ketika Master Surgawi tingkat 28 tingkat 9 melihat pemandangan ini, tubuh mereka gemetar. Mereka melebarkan mata dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Di atas kepala mereka, ada juga seberkas cahaya besar yang turun. Dibandingkan dengan kekuatan pancaran cahaya, air laut benar-benar berbeda. Ini sudah berakhir. Melihat sinar yang turun dari langit, hati semua orang tenggelam. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di bawah laut, di luar pegunungan. 420 Master Surgawi tingkat 8 telah menyebar sejauh mungkin. Dengan syarat orang-orang yang bersebelahan dapat merasakan satu sama lain, mereka melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan sumber daya di pegunungan. Karena mereka mengetahui betapa berharganya sumber daya, para penguasa Surgawi tingkat 8 ini tidak menghancurkan tanaman yang tumbuh di pegunungan. Mereka hanya memetik buah yang ada di tanaman tersebut. Mereka sangat bersemangat dan sangat emosional. Tidak ada kekurangan tetua inti di antara mereka, tetapi bahkan para tetua inti sudah lama tidak melihat begitu banyak sumber daya. Mereka bahkan tidak menyianyiakan satu buah pun. Setiap tanaman dipetik bersih. Mereka begitu bersemangat bahkan tangan mereka gemetar. Rencananya, buah yang dipetik semua orang kali ini akan langsung menjadi milik sekte mereka. Dengan kata lain, berapa banyak sumber daya yang bisa mereka peroleh bergantung sepenuhnya pada kecepatan pengambilan mereka. Justru karena inilah semua orang berusaha sekuat tenaga dan tidak menahan diri. Namun, karena hal inilah perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada pemetikan buah dan mereka kehilangan persepsi tentang bahaya di sekitarnya. Tidak peduli kapan, begitu seseorang lengah, itu adalah hal yang sangat menakutkan. Tak satu pun dari 420 guru Surgawi tingkat 8 merasakan bahwa bahaya sedang mendekat. Bahkan lebih jauh dari mereka, banyak sekali benda besar muncul dan bergerak dengan kecepatan penuh di lautan. Apalagi kecepatan mereka sangat cepat. Itu adalah kecepatan yang pasti tidak dapat ditandingi oleh para Master Surgawi tingkat 8 ini di lautan. Sosok-sosok ini dengan cepat menutup jarak di antara mereka tanpa mengeluarkan suara. 100.000 kaki Ketika tubuhnya mencapai ketinggian 100.000 kaki, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari sesuatu yang aneh. Kecepatan suara dan aura jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan bahaya. Ketika bahaya terus bergerak maju dan hanya berjarak 50.000 kaki, kebanyakan orang akhirnya menyadari bahayanya. Mereka memfokuskan persepsinya pada area dalam jarak 50.000 kaki untuk mencari tumbuhan dan buah-buahan. Namun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa tubuh yang sangat besar telah menerobos masuk ke dalam persepsi mereka. Segera, tubuh semua orang gemetar saat mereka buru-buru berbalik untuk melihat. Ketika semua orang berbalik dan akhirnya melihat bahaya mendekat, mereka langsung tercengang. Ini adalah, naga. Itu benar, naga. Satu demi satu, kepala naga besar tiba-tiba muncul 50.000 kaki jauhnya. Tubuh besar mereka berenang di lautan. Kekuatan menakutkan dan aura tertinggi naga segera menyelimuti semua Master Surgawi tingkat 8. Bagi sebagian besar Master Surgawi tingkat 8 ini, ini adalah pertama kalinya mereka melihat naga. Terlebih lagi, jaraknya sangat dekat. Mata naga, kumis naga, tanduk naga, semua detailnya terlihat jelas. Meneguk. Beberapa orang menelan ludahnya dengan keras. Beberapa orang benar-benar terpana dan berdiri di tempatnya. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa bergerak. Ini karena, bukan hanya satu megalosaurus yang muncul, tapi tak terhitung jumlahnya. 3008. Tiga hari lalu, di ruang bawah tanah di delapan benua kuno. Ruang bawah tanah sangat besar dan memiliki banyak bangunan lengkap. Itu cukup untuk menampung seluruh sekte. Namun, hanya ada satu orang yang tinggal di ruang bawah tanah yang begitu besar dan lengkap. Orang itu adalah Zantian. Ini adalah tempat peristirahatannya. Itu bukanlah bangunan yang ditinggalkan oleh sekte langit tersembunyi sebelum ada. Meskipun Zantian tidak tahu bagaimana sekte tersebut menemukan lokasi sekte langit tersembunyi, dia berhati-hati dan berpikir bahwa akan ada bahaya di semua lokasi sekte tersebut. Ini adalah ruang bawah tanah yang dia bangun setelah sekte langit tersembunyi dihancurkan. Dia berdiri di pavilion tertinggi dan memandangi gedung-gedung besar di dekat jendela. Namun, tidak ada aura manusia. Kesendirian. Zantian berdiri di dekat jendela dan dia hanya bisa merasakan kesepian. Sekte langit tersembunyi yang awalnya setenar sekte yin yang ilahi kini hanya tersisa bersamanya. Meskipun dia adalah ketua sekte, sekte langit tersembunyi hanya ada dalam nama. Dengan kata lain, bahkan namanya pun telah musnah. Dia telah hidup selama lebih dari 1.300 tahun dan dia telah berjuang untuk sekte langit tersembunyi sepanjang hidupnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa sekte langit tersembunyi adalah karya hidupnya. Itu lebih penting dari apapun baginya. Penghancuran sekte langit tersembunyi sama dengan menghancurkan semua yang dimilikinya, termasuk keyakinannya. Sekarang, dia tidak peduli tentang apapun selain balas dendam. Untuk membalas dendam, dia telah melakukan banyak upaya. Dia bahkan telah menanggung penghinaan dari para naga. Sekarang, dia bahkan tidak peduli dengan kepribadiannya. Selama dia bisa membalas dendam, dia akan melakukan apa saja. Memikirkan hal ini, dia memikirkan tentang apa yang terjadi di dataran api suci lagi. Di lautan, dia bertarung dengan Yao terlebih dahulu dan kemudian Luan. Dia menderita kerugian besar saat bertarung dengan Yao. Dia tidak menyangka senjata Yao akan meledak dengan serangan yang kuat dan itu telah melukainya dengan parah. Kemudian, Luan muncul. Dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh Luan. Hanya dalam dua gerakan, dia hampir kehilangan nyawanya. Jika para naga tidak menghentikan Luan, dia pasti sudah mati. Luan dan Yao sama-sama berhasil menerobos. Hal ini membuat Zantian merasakan tekanan yang luar biasa. Meskipun mereka adalah musuh, bahkan Zantian harus mengakui bahwa setelah Luan menembus ambang penting guru surgawi tingkat 9, kultifasi Luan di masa depan akan sangat lancar. Semakin lama mereka menunda, semakin kecil peluang mereka. Sekarang, Luan telah berkultivasi selama dua setengah bulan. Setiap hari, tekanan pada Luan akan meningkat. Namun, saat ini dia juga menjadi lebih kuat. Warski menatap tangan kanannya dan mengepalkannya rat-rat. Perjanjian setengah tahun dengan pria bertangan satu telah lama berlalu, dan alasan mengapa dia masih hidup adalah karena pria bertangan satu telah memperpanjang umurnya. Meskipun dia tidak mendapatkan garis keturunan dengan kekuatan kematian secara permanen, pil yang dia minum kali ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, setelah melalui dua transformasi, afinitas tubuhnya dengan energi kematian semakin tinggi, membuatnya lebih mudah untuk menggunakannya. Namun, sisi negatifnya adalah kekuatan garis keturunannya telah hilang sama sekali. Dia, yang dulunya memiliki tiga atribut, kini hanya memiliki kekuatan maut. Namun pada kenyataannya, kekuatan suatu kekuatan tidak bisa diukur dengan kuantitas. Kekuatan kematian sudah cukup untuk melampaui kekuatan lainnya. Sejak pulih dari cederanya, dia tidak pernah menyerah dalam dua bulan terakhir. Sebaliknya, dia bekerja lebih keras lagi untuk mempersiapkannya. Dia telah membentuk aliansi dengan ras binatang aneh yang setia kepada naga, dan merencanakan perlombaan ini. Lagi pula, dia tidak bisa berkomunikasi langsung dengan ras binatang aneh lainnya dan membutuhkan mereka untuk melakukannya untuknya. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk mencari peluang berkomunikasi dengan mata-mata yang tersembunyi di aliansi sekte untuk mendapatkan informasi. Bagaimanapun, Warski adalah pemimpin sekte dari sekte langit tersembunyi. Pemahamannya tentang sekte jauh melampaui pemahaman binatang aneh manapun. Dia telah secara akurat memperkirakan kekurangan sumber daya di sekte dan memastikan sejauh mana kekurangan tersebut melalui umpan balik yang terus-menerus dari mata-mata. Ketika sumber daya hampir habis, aliansi sekte kemungkinan besar akan mengambil tindakan dan menuju ke laut. Oleh karena itu, dia sangat meminta para naga untuk meningkatkan komunikasi mereka dengan ras lautan, namun mereka tidak boleh bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Di bawah kendali naga, selain beberapa ras yang terkait dengan luan, tidak ada binatang aneh lain yang berani berinteraksi dengan manusia. Oleh karena itu, jika aliansi sekte ingin memperoleh informasi tentang sumber daya laut, mereka hanya dapat membelinya sendiri. Yang disebut pembelian adalah pergi ke pulau-pulau umum di lautan dan membeli informasi dari kamar dagang. Karena itu juga seluruh kamar dagang harus segera melapor kepadanya ketika seseorang membeli informasi. Setiap hari, banyak informasi seperti itu dikirimkan kepadanya, dan Warski secara pribadi akan menyaringnya satu per satu. Pada akhirnya, bukan berarti dia tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya, Warski memperoleh setidaknya 10 informasi berguna. Selain itu, Warski pada dasarnya dapat memastikan bahwa semua ini dibeli oleh aliansi sekte. Alasannya sederhana. Sumber daya dalam informasi ini memiliki kesamaan yang sangat jelas, yaitu sumber dayanya sangat besar. Kecuali jika itu adalah balapan kelas 1, mereka tidak akan mampu mengambil semuanya. Di lautan, semua sumber daya yang sangat besar dikendalikan oleh Ras kelas 1. Namun, orang yang membeli informasi tidak peduli jika informasi itu ditempati oleh Ras lain. Mereka hanya menginginkan informasi. Kebanyakan orang yang pergi untuk membeli informasi berwujud manusia. Lagi pula, di kota-kota di pulau-pulau umum, lebih baik bertransformasi menjadi bentuk manusia untuk berdagang. Ada banyak cara untuk menyamarkan diri sebagai aura binatang aneh. Selain itu, banyak sekte yang memiliki binatang aneh di penangkaran. Sangat mudah untuk mengirim mereka keluar untuk membeli informasi. Warski telah mengatur perlombaan ini untuk mengatur orang-orang di antara Ras yang informasinya akan dibeli oleh aliansi sekte. Dengan dukungan naga, melakukan apapun menjadi mudah. Dia sudah meminta balapan ini dipersiapkan. Jika ada gerakan, mereka tidak akan terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka akan berpura-pura tidak melihat apapun dan melapor terlebih dahulu. Pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba menyala di udara di luar pavilion. Setelah itu, sesosok tubuh dengan cepat terbang keluar. Itu adalah binatang aneh yang telah berubah menjadi manusia. Warski sudah berkali-kali berkomunikasi dengannya. Sebagian besar informasi disampaikan oleh binatang aneh ini. Namun, Warski menemukan bahwa binatang aneh ini sangat bersemangat hari ini, yang membuat hatinya tegang. Astaga! Binatang aneh itu langsung terbang ke kantornya. Warski melihatnya dan bertanya, informasi lebih lanjut. Ya, binatang aneh itu menganggup dan berkata dengan penuh semangat. Lagi pula, informasinya sama. Warski terguncang saat mendengarnya. Dia segera mengambil informasi dari binatang aneh itu dan membacanya. Kemudian, dia berlari kembali ke mejanya dan membalik-balik informasi sebelumnya. Dia dengan cepat menemukan halaman yang ingin dia temukan. Memang, isi kedua informasi ini persis sama. Itu adalah sesuatu yang selalu dikhawatirkan oleh Warski. Aliansi sekte mungkin akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Ketika informasi terkumpul sampai batas tertentu, mereka akan memilihnya. Setelah memilih target terbaik, mereka akan pergi ke pulau untuk membeli lebih banyak informasi guna memastikan situasi terkini dan mempersiapkan serangan. Ketika informasinya tumpang tindih, itu berarti mereka harus mengambil tindakan. Warski mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, Akhirnya, saya mendapat kesempatan. Segera, Warski mengaktifkan susunan teleportasi dan meninggalkan bawah tanah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di delapan benua kuno, di wilayah Naga. Apakah itu delapan suku atas atau enam belas suku bawah? Mereka semua tinggal di wilayah ibu kota Naga. Wilayah Naga sangat luas. Bahkan empat kerajaan besar tidak bisa dibandingkan dengan itu. Itu lebih dari cukup untuk menampung para naga. Setiap naga memiliki wilayahnya sendiri. Mereka tidak hidup bersama sebagai satu kesatuan. Hal yang sama juga terjadi pada delapan suku atas. Tanpa berita apapun tentang Luan, delapan raja naga tidak akan sering berkumpul untuk rapat. Setelah pertempuran di dataran api suci, masih banyak kekacauan yang harus dihadapi para naga. Mereka semua sangat sibuk. Pada saat ini, delapan raja naga sedang beristirahat di pegunungan. Tiba-tiba, seekor Megalosaurus terbang dan melapor kepada mereka. Raja naga, kata Megalosaurus, Warski ada di sini. Delapan raja naga membuka mata naga besar mereka dan mengerutkan kening. Setelah pulih dari luka seriusnya, manusia ini hanya muncul sekali untuk meminta binatang aneh untuk membantunya. Setelah itu, dia tidak muncul selama hampir dua bulan. Sekarang dia tiba-tiba muncul, mungkinkah dia punya informasi? Delapan raja naga berpikir sejenak dan berkata, biarkan dia datang. Iya. Megalosaurus pergi. Segera, sesosok tubuh terbang dari jauh dan berdiri di langit. Itu adalah Warski. Tanpa menunggu delapan raja naga bertanya, Warski membuka mulutnya. Delapan raja naga, kata Warski keras, saya punya informasi tentang aliansi sekte. Kesempatan kita ada di sini. Tiga ribu sembilan. Gemuruh. Di dataran tinggi di tengah pegunungan, terjadi ledakan. Itu sangat kuat sehingga langsung menghancurkan seluruh dataran tinggi. Air lautnya hilang sama sekali dan menyapu ke segala arah. Gelombang besar yang terbentuk panjangnya lebih dari 40 ribu kaki, dan luasnya bahkan lebih besar dari dataran tinggi. Pegunungan di sekitarnya benar-benar terlihat di bawah sinar bulan yang cerah. Ruangnya hancur, dan semua portal teleportasi tidak dapat bertahan. Ini juga alasan mengapa serangan itu meliputi seluruh dataran tinggi. Ledakan. Dua puluh delapan orang di tengah segera bergabung untuk menahan serangan dari langit. Untungnya, dua puluh delapan dari mereka sangat terkonsentrasi. Dengan superposisi kekuatan mereka, mereka dapat sepenuhnya menahan kekuatan yang turun. Mereka secara paksa menstabilkan diri di dataran tinggi dan tidak membiarkan ketinggian turun. Namun, dataran tinggi, yang awalnya hanya berjarak seribu kaki dari dua puluh delapan orang, langsung menjadi jurang maut karena serangan itu. Batu beterbangan kemana-mana, tapi karena kekuatannya terlalu besar, dan karena dua puluh delapan orang melawan, dampaknya menyebar dengan sangat cepat. Segera, kekuatan menyapu dari pusat, dan seluruh dataran tinggi hampir terlihat di bawah langit. Dua puluh delapan orang itu memandang ke langit. Dua puluh delapan orang itu benar-benar membeku. Semua orang tidak bergerak. Ekspresi hampir semua orang membeku, dan dengan cepat berubah menjadi serius dan tertekan, menyebabkan wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka hampir tidak bisa melihat bulan dan bintang di langit. Yang bisa mereka lihat hanyalah Megalosaurus yang menutupi langit dan bulan. Megalosaurus tingkat sembilan dengan panjang rata-rata lima puluh ribu kaki. Sekilas, mereka tidak bisa melihat ujung Megalosaurus. Megalosaurus yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, dan banyak pasang mata memandang mereka dari atas. Aura yang tak terhitung jumlahnya telah mengunci mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Benar, Megalosaurus naga tingkat sembilan hampir semuanya keluar. Megalosaurus yang panjangnya lebih dari seratus lima puluh ribu kaki memenuhi langit. Ditambah dengan aura Raja Bawaan Naga, pemandangan ini benar-benar menakutkan. Hanya ada dua puluh delapan orang di dataran tinggi. Entah itu aura atau kekuatan, mereka bukanlah tandingan Megalosaurus di langit. Orang harus tahu bahwa naga adalah ras teratas. Bahkan tiga atau empat master surgawi tingkat sembilan mungkin bukan tandingan Megalosaurus, apalagi pertarungan satu lawan satu. Bahkan Liga Surgawi yang dipimpin oleh Zuhai tidak dapat mengalahkan tiga Megalosaurus setelah membentuk formasi. Itu cukup untuk menunjukkan betapa besar perbedaan kekuatannya. Sekarang jumlah naga beberapa kali lipat dari jumlah manusia, harapannya semakin berkurang. Kedelapan Raja Naga hadir. Selain delapan Raja Naga, ada orang lain. Benar? Itu seseorang, Warski. Warski berdiri tinggi di langit, menatap dua puluh delapan orang di bawah. Baginya, semua orang ini adalah wajah-wajah yang familiar. Dia sama sekali tidak merasa kasihan pada orang-orang yang akan jatuh ke tangan para naga. Dia menoleh kedelapan Raja Naga dan berkata, Bagaimana? Apakah informasi saya benar? Delapan Raja Naga memandang Warski, dan hanya kepala delapan Raja Naga yang mengangguk. Informasi dan tindakan Warski memang sangat akurat. Penantian selama tiga hari tidak sia-sia. Dua puluh delapan guru surgawi tingkat sembilan di bawah, setelah ditangkap, akan cukup untuk mengancam aliansi sekte untuk menyerahkan Luan. Bahkan jika Luan tidak mau keluar, mereka masih bisa menggunakan orang-orang ini untuk melakukan banyak hal. Karena Warski dapat melihat dua puluh delapan orang tersebut dan tidak menyembunyikan sosoknya, tentu saja dua puluh delapan orang di bawah juga dapat melihatnya. Segera, semua orang melihat keberadaan Warski, dan mereka langsung marah. Seseorang tidak bisa menahannya dan segera menunjuk ke arah Warski, sambil meraum dengan marah, mengkhianati Rasmu, apakah kamu manusia? Itu benar, orang lain segera meraum dan memarahi, mengkhianati Rasmu, berkolusi dengan binatang aneh untuk menyakiti manusia, kamu sama sekali bukan manusia. Jangan bilang kamu manusia di masa depan, manusia tidak punya hewan sepertimu. Kedua puluh delapan orang itu marah, dan mereka memarahi Warski. Warski, yang berdiri di langit, mengerutkan alisnya, tapi hanya itu, dan tidak ada lagi amarah. Tampaknya setelah mengalami banyak hal, temperamennya menjadi lebih dingin dan suram dari sebelumnya. Kutukan di bawah naik dan turun, tetapi di bawah tekanan Megalosaurus, orang-orang ini tidak berhenti memarahi lama-lama. Warski dapat melihat dengan jelas bahwa hanya ada satu orang yang tidak menentangnya dari awal hingga akhir. Faktanya, mereka bahkan tidak menatap matanya. Orang ini tidak lain adalah wakil pemimpin sekte dari sekte ilahi Yin Yang, Liang Han. Saudara Liang, kata Warski, lama tidak bertemu, sepertinya kamu tidak marah padaku. Kata-kata Warski jatuh dari langit, dan Liang Han akhirnya mengalihkan pandangannya ke Warski dan bertanya, mengapa saya harus marah. Warski mengerutkan kening saat mendengar ini. Dibandingkan dengan naga, kamu tidak layak disebut. Liang Han berkata dengan tenang, saat ini, lawanku adalah para naga, dan kamu hanyalah antek para naga. Kamu tidak layak untuk aku perhatikan. Warski semakin mengerutkan kening. Meskipun Liang Han ini adalah penanggung jawab sekte Dewa Yin, cara dia berbicara tidak berbeda dengan orang-orang di sekte Dewa Yang. Mereka semua sombong. Setelah berbicara, Liang Han tidak melihat ke arah Warski lagi. Dia tidak bodoh. Situasi saat ini jelas merupakan penyergapan. Tidak ada peluang untuk menang melawan Megalosaurus yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada peluang baginya untuk melarikan diri. Jika dia menyerang, dia mungkin mati, tetapi jika tidak, dia mungkin hidup. Daripada menyerang, dia lebih baik berbicara. Kamu pasti delapan Raja Naga. Liang Han melihat ke delapan Megalosaurus di tengah kelompok naga dan berkata, apa yang harus saya lakukan agar kita pergi. Ketika delapan Raja Naga mendengar ini, tubuh besar mereka bergerak sedikit. Mereka membuka mulut dan berbicara dengan suara yang dalam, melepaskanmu. Sederhana sekali, biarkan Luan yang melakukan pertukaran. Ekspresi Liang Han berubah serius saat mendengar ini. Memang benar, semua tindakan naga adalah untuk Luan. Selain daripada itu, Liang Han bertanya lagi. Tidak ada jalan lain. Delapan Raja Naga berkata dengan suara yang dalam, kamu harus membiarkan Luan melakukan pertukaran, atau kalian semua akan mati. Hati ke-28 orang itu tenggelam ketika mendengar ini. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Para anggota klanfu dari delapan Raja Naga melanjutkan, entah kamu menyerang dirimu sendiri dan melukai dirimu sendiri. Atau kita menyerang, tapi jika kita tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan kita, sulit untuk mengatakan apakah ada yang akan mati. Ekspresi semua orang sangat jelek. Mereka bahkan saling memandang dengan cemas. Wajah mereka sangat pucat. Mereka adalah guru surgawi tingkat 9. Martabat mereka yang kuat membuat mereka tidak mungkin melukai diri sendiri di depan musuh. Ini merupakan pukulan fatal bagi iman dan semangat mereka. Ini bisa menjadi penghinaan yang tidak akan pernah bisa mereka hilangkan seumur hidup. Penghinaan ini akan menjadi simpul di hati mereka selama sisa hidup mereka. Hal ini juga dapat menyebabkan mereka tidak dapat maju dalam kultifasinya. Lebih penting lagi, martabat mereka tidak mengizinkannya. Liang Han mendengar ini dan langsung berteriak tanpa ragu, kita manusia punya alasan untuk mati dalam pertempuran, tapi tidak ada alasan untuk menyerah dan dipermalukan. Anda ingin menggunakan kami sebagai sandera. Bermimpilah. Apakah begitu? Suara dalam dari delapan Raja Naga jelas menunjukkan sarkasme dan cibiran. Mereka berkata, mengapa saya tidak tahu bahwa manusia mempunyai tulang punggung seperti itu? Saat mereka berbicara, ke delapan Raja Naga tidak ingin membuang waktu lagi dengan orang-orang ini. Naga selalu menjadi tipe yang suka bertarung dan tidak pernah menyianyiakan nafasnya. Naga telah saling membunuh selama puluhan ribu tahun, yang berarti mereka tidak pernah takut berperang. Delapan Raja Naga segera memerintahkan dengan marah, tangkap mereka hidup-hidup. Mengaum. Naga-naga di langit segera mengeluarkan raungan panjang. Suara ratusan naga yang mengaum bersama mengguncang langit dan laut yang tak berujung. Setelah itu, Megalosaurus yang berada lebih dari 10 ribu kaki di langit segera menyerang. Mereka bahkan tidak perlu bergerak untuk memperpendek jarak. Bagi mereka, serangan jarak jauh sudah cukup. Mendengar auman naga, hati Liang Han bergetar. Dia berteriak sekuat tenaga, berkumpul bersama dan jangan berpisah. Masih ada peluang untuk bertahan hidup jika kita bekerja sama. Teriakan marah Liang Han segera membangunkan semua orang dari ketakutannya. Sebenarnya mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Di bawah langit yang penuh Megalosaurus, tidak ada yang bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa bekerja sama. Mereka terikat bersama, baik atau buruk. Bagaimanapun juga, semua orang yang hadir adalah guru surgawi tingkat 9. Sekalipun mereka belum pernah melihat dunia, mereka telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Segera, semua orang melepaskan kekuatan penuh mereka. Guru surgawi yang berbeda dari 28 sekte menggabungkan kekuatan mereka. Di bawah komando Liang Han, mereka segera dibagi menjadi dua bagian, menyerang dan bertahan. Kebanyakan dari mereka bertanggung jawab untuk pertahanan dan penyembuhan, sementara sebagian lainnya bertanggung jawab untuk menyerang. Mereka harus mencoba keluar dari sini. Namun, pada saat ini, tubuh lebih dari 20 Megalosaurus di sekitar mereka langsung menyala. Cahaya yang menyilaukan menembus langit dan laut. Itu sangat terang sehingga 28 orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Mereka bahkan tidak bisa membuka mata. Energi kekerasan dimobilisasi dan dimuntahkan dari setiap bagian tubuh Megalosaurus. Ia mengalir dengan cepat ke bagian depan tubuhnya dan berkumpul menjadi kekuatan yang sangat besar. Aura masing-masing kekuatan menakutkan dan membuat mati rasa. Itu membuat bulu kuduk berdiri. Kemudian, ledakan. Lebih dari 20 serangan kekuatan penuh dari Megalosaurus langsung ditembakkan dan meledak ke arah 28 orang. 3010. Gemuruh. Serangan lebih dari 20 Megalosaurus dua kali lebih kuat dari serangan manusia pada level yang sama. Lebih penting lagi, Megalosaurus ini sangat pintar. 20 serangan itu tidak terjadi pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, kisaran 28 orang itu terlalu kecil. Setelah tabrakan, ledakan yang dihasilkan akan menghilangkan satu sama lain, dan dampaknya akan sangat berkurang. Serangan dibaliknya juga akan terpengaruh dan meledak sebelum waktunya. Oleh karena itu, serangan Megalosaurus ini sangat berlapis dan datang silih berganti. Ini adalah ujian fatal bagi pertahanan 28 orang tersebut. Di antara 28 orang, ada yang pandai menyerang dan bukan bertahan. Serangan para naga terlalu cepat, tapi mereka segera melepaskan kekuatannya, ingin meledakan kekuatan naga dari jauh. Idenya bagus, tetapi kekuatannya tidak sama. Ledakan. Setelah kedua serangan tersebut bertabrakan, serangan manusia langsung dihancurkan, namun serangan Megalosaurus masih memiliki setidaknya 60% kekuatannya, dan umumnya dipertahankan di atas 70%. Setiap guru surgawi tingkat 9 telah memberikan segalanya. Ini berarti kelembamannya terlalu besar, dan tidak ada waktu untuk mengerahkan kekuatan mereka lagi. Oleh karena itu, serangan Megalosaurus melesat keluar pertahanan. Elemen tanah, logam, dan kayu semuanya dilepaskan, dan setidaknya tujuh lapisan pertahanan segera muncul, menyelimuti semua orang. Pada saat yang sama, penyembuh surgawi melepaskan kekuatan penyembuhan mereka. Ketika tidak ada yang terluka, mereka sudah mulai menyuntikkan kekuatan penyembuhan mereka, bersiap untuk serangan. Dalam sekejap, ledakan. Serangan pertama langsung mengenai pertahanan besar. Lapisan pertahanan terluar berdiameter lebih dari 40 ribu kaki, dibentuk oleh elemen kayu. Setelah tabrakan hebat dengan serangan Megalosaurus, ia tidak dapat mempertahankan diri dan meledak di tempat. Kayu pecah berterbangan kemana-mana, tidak mampu menahan satu pukulan pun dari kekuatan besar. Bahkan sebelum kekuatannya benar-benar hilang, itu masih menyebabkan beberapa kerusakan pada lapisan pertahanan kedua elemen tanah. 28 orang dalam pertahanan bola besar segera merasakan pertahanannya bergetar. Di saat yang sama, ketujuh orang yang bertahan langsung menjadi pucat. Master surgawi elemen kayu di lapisan terluar bergetar hebat dan mengeluarkan setegup darah. Namun, ini hanyalah permulaan. Serangan kedua datang silih berganti, datang dari arah lain. Tidak ada waktu untuk bernapas. Ledakan. Serangan itu mengenai pertahanan dengan kekuatan penuh dan meledak di atas pertahanan. Lapisan pertahanan kedua elemen tanah langsung meledak. Ia tidak dapat menahannya sama sekali. Ledakan. Serangan ketiga meledak di pertahanan. Di saat yang sama, lapisan pertahanan ketiga dan keempat meledak di saat yang bersamaan. Dari tujuh lapisan pertahanan, hanya tersisa tiga. Guru pertahanan surgawi yang terluka segera menyerang lagi. Dia melepaskan kekuatannya untuk membentuk pertahanan baru dan menambah jumlah lapisan. Namun, kenyataan tidak memungkinkannya melakukan hal tersebut. Pertahanan juga perlu dibentuk sepenuhnya untuk mendapatkan kekuatan sebenarnya, dan pertahanan bentuk embryo akan sangat berkurang. Di bawah serangan menyeluruh tanpa celah, kekuatan pertahanan mereka baru saja muncul di luar batas pertahanan. Ia bahkan tidak dapat dianggap sebagai prototipe sebelum langsung hancur akibat benturan dan ledakan yang dahsyat. Selain itu, itu dihancurkan selama proses pelepasan, menyebabkan guru surgawi yang bertahan ini terluka lagi. Selain itu, tingkat cederanya bahkan lebih besar dari serangan sebelumnya. Dengan kata lain, selama pertahanannya ditembus, mustahil untuk membentuk pertahanan yang baik dalam jumlah serangan yang begitu besar. Selain itu, dalam pertahanan, semua guru surgawi yang menyerang tidak berguna. Dua lapisan pertahanan terdalam terbuat dari elemen logam dan merupakan pertahanan terkuat. Meski begitu, semua orang tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk menahan serangan sebesar ini. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan pertahanan guru surgawi menanggung semua tekanan. Segera, Liang Han bergerak, ingin segera keluar dari pertahanan. Pada saat yang sama, dia berteriak, serang guru surgawi, keluar dan bantu berbagi tekanan. Begitu dia mengatakan itu, wajah semua guru surgawi yang menyerang menjadi pucat. Menyerang guru surgawi untuk berbagi tekanan, pada kenyataannya, melepaskan kekuatan mereka untuk berbenturan dengan serangan Megalosaurus. Dalam bentrokan langsung seperti itu, kerusakan yang diterima akan jauh melebihi pertahanan Master surgawi. Kemungkinan besar mereka akan terluka parah sehingga mereka tidak bisa bertarung lagi. Dua serangan kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian. Namun, Liang Han tidak menahan kekuatannya. Sebaliknya, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada pengecut di Sekte Yin yang ilahi. Ketika tiba waktunya seseorang mati, orang itu harus mati. Jika seseorang tidak memiliki tekad ini, dia tidak akan mampu membuat seseorang atau suatu kekuatan menjadi benar-benar kuat. Liang Han mempunyai tekad ini selama ratusan tahun. Karena itu, saat ini, dia tidak ragu-ragu. Saat dia bergegas keluar dari pertahanan, dia langsung menyerang dengan kedua telapak tangannya. Ledakan Tidak mungkin membentuk teknik surgawi saat bertahan. Bahkan jika semua kekuatan dalam tubuh seseorang dimobilisasi, teknik surgawi berskala besar tidak akan muncul begitu saja secara instan. Butuh waktu untuk terbentuk. Liang Han sengaja memilih teknik surgawi yang kecil dan terbentuk dengan cepat. Meski begitu, belum terbentuk sempurna. Itu hanya dalam bentuk embryo ketika dipukul. Off Dalam sekejap, Liang Han memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbang mundur. Elemen air memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat dan Liang Han tidak terkecuali. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di saat yang sama, dia dengan paksa mengendalikan tubuhnya untuk terbang lebih jauh. Dia ingin mengalihkan serangan sebanyak yang dia bisa sehingga pertahanan guru surgawi di dalam akan terasa lebih baik. Namun, dia sudah terluka parah. Ditambah dengan hilangnya keseimbangan akibat benturan tersebut, mustahil baginya untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dalam sekejap. Namun, dalam sekejap, serangan lain datang. Ledakan. Serangan itu mengenai Liang Han dari samping dan langsung menelannya. Seberkas cahaya melesat secara diagonal dari langit ke tanah, dan kemudian menghantam reruntuhan yang telah menjadi jurang maut. Tubuh Liang Han langsung terhempas oleh serangan itu. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Setelah Liang Han, dua guru surgawi lagi akan bergegas keluar. Namun, saat mereka melihat nasib Liang Han, tubuh mereka bergetar hebat. Di saat yang sama, mereka berhenti dan tidak berani keluar. Saat ini, dua serangan lagi datang dari arah berlawanan. Ledakan. Megalosaurus yang menyerang adalah Megalosaurus yang mengepung delapan Raja Naga. Semakin dekat mereka dengan Raja Naga, semakin tinggi status dan kekuatan mereka. Kekuatan Megalosaurus bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wakil Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Fraksi. Keduanya yang lebih dekat ke lapisan luar pertahanan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum serangannya meledak di permukaan. Ledakan. Sekali jalan, hanya lapisan terakhir dari tiga lapisan serangan yang tersisa. Terlebih lagi, itu adalah lapisan yang penuh retakan dan diambang kehancuran. Adapun dua guru surgawi, dalam situasi di mana mereka tidak menggunakan keterampilan surgawi mereka untuk melawan, bahkan jika mereka memiliki lapisan pertahanan, itu setara dengan menerima serangan langsung. Segera, tubuh mereka bermandikan darah, dan mereka tampak sangat menakutkan. Mereka kehilangan seluruh kekuatan dan kesadarannya. Ledakan. Ledakan lain, dan lapisan pertahanan terakhir hancur total. Para master surgawi yang bertahan semuanya terluka parah, dan yang lainnya langsung terkena serangan itu. Gemuruh. Ledakan terakhir muncul, dan bertabrakan dengan kekuatan embryo yang dibentuk oleh orang-orang yang terekspos. Di bawah serangan Megalosaurus, kekuatan ini terlalu menggelikan. Dalam sekejap, semua orang dilanda serangan dan ledakan. Tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Mengaum. Delapan Raja Naga meraum, dan segera, semua Megalosaurus berhenti menyerang. Faktanya, kedelapan Raja Naga tidak perlu memberi perintah. Mereka sangat jelas bahwa mereka harus menjaga masyarakat tetap hidup. Kalau tidak, operasi ini tidak ada artinya. Membunuh orang bukanlah tujuannya, tapi menukar sandera adalah tujuannya. Pada titik ini, seluruh 28 orang terluka parah, dan setidaknya setengah dari mereka tidak bergerak. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Megalosaurus segera bergerak mengumpulkan manusia tersebut. Mereka tidak perlu merawatnya. Mereka hanya perlu memastikan bahwa manusia ini tidak mati. Ini akan memudahkan mereka untuk mengawasi mereka, dan mereka juga dapat melindungi manusia-manusia ini dengan menggunakan metode aneh apapun. Di bawah pengawasan semua orang, Luan dan Yao menghilang ke udara. Ini benar-benar membuat takut para naga. Kali ini, mereka akan mengawasinya dengan cermat, dan mereka pasti tidak akan memberi manusia kesempatan untuk memanfaatkannya. Setelah 28 orang ditangkap, Raja Naga Probek Langit bertanya kepada Megalosaurus di sampingnya, bagaimana situasi di luar. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tidak ada masalah, kata Megalosaurus dengan suara pelan. Kami membunuh sebagian dari mereka, dan melepaskan sebagian dari mereka. Selama pertempuran, naga kami terus berteriak, gunakan Luan untuk menukar orang. Manusia pasti akan menerima pesan tersebut. Delapan Raja Naga menganggup puas. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan manusia tingkat delapan. Tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Mereka membiarkan beberapa dari mereka pergi agar mereka dapat kembali dan melaporkan kembali. Rencananya, 28 orang ini akan dijaga secara terpisah. Setiap suku akan menjaga 3 hingga 4 orang, kata Raja Naga Azure. Selama proses penjagaan, harus ada naga tingkat 9 untuk memastikan tidak ada yang salah.